Mari sebelum kita akan melanjutkan, kita angkat satu pujian terlebih dahulu ya. Saya undang boleh teman-teman bangkit berdiri, kerja buat Tuhan selalu manisih. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, biarlah kita diberikan suka cita, dengan hati yang suka cita dan senang kita melakukannya. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih, biar kukul salib, selalu manisih. Ayokan kebuah Tuhan selalu manisih, dipanggil Tuhan selalu manisih. Membuang diri kelahan, Tuhan saudara santa Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Ayokan kebuah Tuhan selalu manisih. Dibanggil Tuhan selalu manisih. Manisih. Ibu Tuhan selalu manisih. Ibu Tuhan selalu manisih. Ikut Tuhan selalu manisih Ikut Tuhan selalu manisih Saya berharap semuanya punya sukacita malam hari ini ya Sudah menyediakan waktu malam hari ini Terima kasih untuk kehadirannya Mari saya undang Pak Bobi Boleh membuka kita di dalam doa Boleh membuka Terima kasih Silahkan duduk Sekali lagi saya jelaskan bahwa agenda malam hari ini Di malam terbagi dua sesi Tangan 14 dan juga 28 nanti Kemudian nanti secara teori pemahaman makna daripada Tata liturgi kita Supaya kita semua boleh belajar dan dibekali untuk pengertian ini Kemudian jika ada tanggapan ataupun ingin tanya jawab Boleh juga langsung karena nanti secara pemaparan akan dibawakan oleh Guru Injil Sharon Jikalau ada hal ataupun setelah selesai nanti Kita juga boleh tanya jawab ataupun diskusi Kemudian secara prakteknya nanti pada tanggal 28 nanti Mari kita sebelum akan mendengarkan pemaparannya Kita kembali sama-sama mempersiapkan hati kita Kita angkat satu pujian terlebih dahulu Melayani-melayani lebih seru Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita Dan kita mau melayani lebih seru Melayani-melayani lebih seru Melayani-melayani lebih seru Tuhan terlebih dahulu Tuhan terlebih dahulu Tuhan terlebih dahulu Melayani kepadaku Melayani-melayani lebih seru Mengasihi, mengasihi, lebih seru Mengasihi, mengasihi, lebih seru Tuhan terlebih dahulu Mengasihi, mengasihi, lebih seru Mengasihi, mengasihi, lebih seru Sambil musik Dimainkan Kita ambil waktu sejumlah Saya undang semua rekan-rekan sekalian pada saat ini Boleh ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Bila Tuhan membuka hati kita Membawa kita Untuk boleh Memaknai pelayanan yang dipercayakan kepada kita Bila Tuhan yang melengkapi kita Bila ada sukacita di dalam hati kita Ingin terus dibentuk Dibina Di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan Setelah penyakit Melayanku Melayanku Lebih semua Melayanku 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 Lebih sellu Tuhan langit-langit melayani kepadaku Melayani, melayani lebih sungguh Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Syarat Ya rekan-rekan, sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Kami mengucap syukur untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Terima kasih karena Tuhan melayakan kami Melayani Engkau bersama-sama di gereja-Mu ini Malam ini ya Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan Biarlah kami sekali lagi diingatkan Betapa pentingnya arti melayani Betapa pentingnya memberikan seluruh hidup kami Kepada Tuhan Tolong setiap kami ya Tuhan Agar kami dapat serius melayani Engkau Selama kami diberikan kesempatan untuk hidup Kami serahkan waktu ini Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir Engkau yang berbicara kepada setiap kami Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Shalom semuanya Selamat malam Terima kasih rekan-rekan semua sudah bersedia meluangkan waktu Untuk sama-sama kembali kita diingatkan dalam momen malam ini Betapa pentingnya arti melayani Betapa pentingnya kita melayani Tuhan Dan malam ini bersama-sama kita kembali bersama-sama belajar Apa sih arti melayani Nah mungkin diantara kita semua sudah ada yang lebih dari 20 tahun 30 tahun melayani Malam ini kita sama-sama kembali mau diingatkan Biarlah setiap pembelajaran yang kita dapatkan hari ini Bisa membuat kita bersama-sama lebih giat lagi dalam melayani Tuhan Lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat kertasnya ini bisa boleh sambil dilihat ya Jadi itu handout sama dengan yang di depan Dan itu nanti bisa dijadikan catatan atau reminder untuk Bapak Ibu sekalian Di situ ada dua fotokopi ya Ada dua fotokopi yang pertama Itu pembahasan kita pada malam hari ini Yang kedua fotokopi untuk penyeragaman susunan liturgi yang telah ditetapkan oleh sinode kita Ya Bapak Ibu sebelumnya kita mau sama-sama melihat kilas balik Arti ibadah itu apa Kenapa ibadah itu ada Dan betapa pentingnya arti ibadah itu bagi setiap kita orang-orang yang telah Tuhan selamatkan Yang telah Tuhan panggil Kita di sini yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Endaknya ini menjadi satu momen bagi kita Supaya kita benar-benar take it seriously Benar-benar memandang ini sebagai hal yang sangat serius Karena kita melayani Tuhan Kita melayani Raja yang menciptakan kita Nah saat ini kita akan bersama-sama melihat Ya dari sini Poin yang sangat penting Yang ingin saya utarakan dan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara Dalam ibadah Ibadah itu selalu Allah yang memulai segala sesuatu Dasar dari segala sesuatu adalah inisiatif Allah Termasuk ibadah Nah jadi sangat penting disini kita mempunyai satu persamaan pemikiran Perspektif bahwa tidak mungkin ibadah itu ada Kalau Allah tidak pertenan Kalau Allah tidak lebih dulu yang berinisiatif memulai Kita lihat Allah adalah inisiatif dimulai dari Kisah penciptaan atau narasi penciptaan Kemudian Allah juga yang berinisiatif Datang kepada manusia sebagai penebus Kemudian juga Allah yang terus berinisiatif Menyertai setiap umatnya menjadi penolong Kita lihat dari poin penciptaan Kita lihat Allah yang lebih dahulu berinisiatif Tadi catatan saya ada disini Nah ya thank you Allah yang lebih dahulu berinisiatif dalam kisah penciptaan Bisa kita lihat dari kejadian 1 ayat 1 Kejadian 1 pembuka dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 1 sudah menegaskan Sudah mengindikasikan bahwa Allah yang lebih dulu berinisiatif Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Ada inisiatif dari Allah Dalam kisah penciptaan Kita lihat Kemudian dilanjutkan di kejadian 2 ayat 15 Ini kisah penciptaan dari Adam dan Hawa Allah yang lebih dulu juga berinisiatif menciptakan manusia Agar manusia dapat berkomunikasi dengan Allah Berpartisipasi dengan Allah Kemudian kita lihat juga Dalam kejadian 12 ayat 7 Kita lihat disini Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu Ini kisah dari Abraham ya Bapak Ibu Saudara Allah yang lebih dulu berinisiatif menampakkan diri kepada Abraham Saya bacakan kejadian 12 ayat 7 Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya disitu mesbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri kepadanya Dari sini sudah jelas bahwa Allah lebih dulu yang berinisiatif Menampakkan diri kepada Abraham Berbicara kepada Abraham Sehingga Abraham bisa merespon Allah Kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 Ini sebagian kecil contoh yang saya cantumkan di depan Dari sekian banyak contoh narasi di Alkitab Yang kedua, yang ketiga maaf Ini adalah kisah dari Jika Bapak Ibu tahu Musa Allah yang lebih dulu menampakkan diri kepada Musa Secara cepat saya akan bacakan teks keluaran 3 ayat 2 sampai 6 Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api Yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Musa berkata Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu Mengapakah tidak terbakar semak duri itu Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa dan ia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah dekat Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus Lagi ia berfirman Akulah Allah ayahmu Allah Abraham, Allah Isaac dan Allah Yaakub Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah Dari sini juga jelas ya Bapak Ibu Saudara Allah yang lebih dulu berinisiatif Datang kepada Musa dalam bentuk nyala api Kemudian Dari sini ada satu misi yang ingin Allah kerjakan Misi besar yang ingin Allah kerjakan melalui Musa Yaitu pembebasan bangsa Israel Dari perbudakan Mesir Nah oleh sebab itu Ketika bangsa Israel telah bebas dari penjajahan Mesir Mereka dapat berespon kepada Allah Namun yang harus kita lihat dari narasi perjanjian lama Atau kisah perjanjian lama Umat Israel tidak bisa datang langsung kepada Allah Karena apa? Karena Allah telah memberikan penghususan kepada orang-orang yang dipilihnya Untuk dapat langsung berkomunikasi dengan Allah Oleh karena itu harus ada perantara Kita lihat dari bilangan 3 ayat 7 sampai 8 Nah dalam gambar yang pertama ini adalah contoh Bagi bangsa Israel yang ingin mempersembahkan syukur kepada Allah Harus dengan perantara Saya akan bacakan Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun Dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan Dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati Di sini sudah begitu jelas Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir Tetapi dia tidak bisa didekati dengan cara yang sembarangan Oleh sebab itu bangsa Israel harus memerlukan perantara Melalui para imam dan orang-orang yang telah dikhususkan Untuk mempersembahkan korban syukur di baik Allah Nah kita lihat yang kedua Gambar kedua itu ada tabernakal Kita bisa lihat dari gambar itu Bahwa yang hanya boleh berada di dalam itu adalah Para imam atau keturunan Harun Sedangkan umat hanya boleh menikmati pelataran dari luar Tidak boleh masuk ke dalam bait suci itu Nah dari sini Saya mengutip dari buku katekisasi ibadah Para imam dan orang lewi yang hanya ditetapkan Allah Untuk mengusahakan dan memperlayanan bait Allah Sebenarnya kegiatan yang sudah berlangsung itu baik Tetapi tidak mungkin bisa terjadi terus menerus Karena ritualnya yang sangat susah Karena tidak mungkin orang bisa datang secara personal kepada Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam hal ini Dalam hal ibadah kita patut bersyukur Bahwa Allah mengutus anaknya tunggal Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai perantara Kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya Menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah ruang temu Antara Allah dan manusia Saya sangat suka dengan lirik lagu ini Gita sorga bergema Namun di lirik aslinya itu Lebih apa ya Kata-katanya lebih dapat menurut saya Hark the herald angel sings Glory to the newborn king Peace on earth and mercy mild Nah kalimat ini yang saya garis bawahi God and sinners reconciled Jadi ada rekonsiliasi antara Allah Dengan manusia yang berdosa ini Melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Oleh sebab itu ibadah Kristen Selalu didasari dengan Christ center Atau Christocentris Pusatnya ada di Kedatangan Tuhan Yesus Pusatnya penggenapannya ada di Dalam Kristus Ibadah Kristen disebut juga dengan Ibadah yang berpusat kepada Kristus Tidak berhenti sampai situ Allah tetap memberikan penolong Yang sejati kepada kita Yaitu roh kudus Dari zaman gereja mula-mula Sampai ke zaman kita sekarang Dan seterusnya Dia tidak membiarkan kita Beribadah Tetapi dia memberikan roh kudus Yang mengantarkan Segala aksi peribadahan kita Kepada Allah Nah Maka dari itu Bapak Ibu Saudara Setelah dari sini Maka ibadah itu arahnya kemana? Arahnya dari Allah Untuk kita Atau dari kita kepada Allah Bisa diberikan tanggapan Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan respon Jadi ibadah itu arahnya Dari Allah untuk kita Atau dari kita kepada Allah Dari Allah untuk kita Dari kita kepada Allah Iya Semuanya benar Bapak Ibu Namun disini ada kesinambungan Ada relasi Bahwa ibadah itu Adalah undangan Dari Allah kepada manusia Dan manusia Berespon kepada Allah Jadi ada komunikasi Kedua-duanya saling ya Jadi dari Allah yang mengundang manusia Dan manusia yang meresponi undangan Allah Sehingga ibadah itu adalah anugerah Yang Allah berikan bagi gereja Bagi kita Untuk memelihara relasi dengan Allah Dan dengan sesama Dari sisi manusia Saya mengutip perkataan dari Pendeta Budianto Lim Bahwa ibadah adalah respon kasih Dari sisi kita ya Dari sisi manusia Respon kasih komunitas tebusan Allah Atas pernyataan diri Allah Sebagai pencipta Sebagai penebus Dan sebagai penolong yang sejati Demi menarik manusia Yang belum percaya kepada Allah Jadi ibadah dari sisi manusia Adalah respon kasih kita Atas pernyataan diri Allah Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara Ibadah sangat berkaitan dengan Allah Ibadah mau ibadah personal Atau ibadah komunal Jadi ibadah yang kita lakukan Setiap hari minggu Ataupun persekutuan komisi Dan sebagainya Itu bisa disebut dengan Ibadah kooperat Atau ibadah komunal Sedangkan ibadah yang kita lakukan Setiap saat Setiap hari Itu dinamakan ibadah devosi Ibadah devosional Selalu senternya adalah Allah Dari sini saya ingin Menegaskan bahwa Ibadah itu bukan soal aksi Bukan soal apa yang terlihat Tetapi apa Tetapi Roma 12 ayat 1 Persembahkanlah Persembahkanlah apa Hidupmu Yes sebagai ibadah Yang sejati Jadi inilah yang Allah Inginkan Mempersembahkan hidup kita Bukan soal kegiatan Bukan soal aksi Namun kesungguhan hati Pemberian hati kita Kepada Tuhan Sehingga esensi Dari ibadah itu Seharusnya Adalah perjumpaan Dengan Allah Yang seiring berjalannya Dengan waktu Itu semakin dalam Relasi kita dengan Allah Itulah esensi ibadah Yang sesungguhnya Nah dari sini kita juga bisa lihat Ciri ibadah Kristen Adalah ibadah yang Mengacu kepada Kesatuan Allah Tritunggal Atau disebut dengan Ibadah Trinitarian Ibadah Trinitarian Ibadah yang mengacu kepada Kesatuan Allah Tritunggal Itu harus kita Harus kita pakai Di dalam setiap ibadah Dan selalu kita pakai Yaitu Kita mengacu kepada Allah sebagai pencipta Sebagai inisiator Yang menerima seluruh Aksi ibadah kita Kemudian Kita juga berlandaskan Kepada Anak Yaitu Ruang temu tadi Sang wahyu yang telah tergenapi Yesus Kristus Sebagai pendamai Sebagai jalan Untuk menyempurnakan Ibadah kita Dia sebagai pengantar Antara Allah dan kita Menerima Sebagai Apa ya Sebagai jalan untuk Memberikan seluruh Rangkaian ibadah kita Kepada Allah Makanya yang tadi Saya bilang Ibadah Kristen Itu selalu Fokusnya kepada Kristosentris Pusatnya kepada Kristus Pengenapan Karya Salib Atau kita Sebagai Tebusan Umat Allah Maka Ibadah Kristen Itu Pusatnya adalah Kristus Pengendapannya di Kristus Dan Ibadah Kristen Juga dilandaskan Dengan pertolongan Ruh Kudus Sebagai penolong Yang menghantar Segala aksi Peribahan kita Kepada Allah Nah dari sini Kita bisa Samakan perspektif Bapak Ibu Saudara Bahwa Dasar beribadah Adalah Allah Yang memulai Segala sesuatu Allah Adalah Inisiatif Allah Yang mengundang kita Untuk berpartisipasi Dengan Dia Dan Kita harus Bersyukur Bahwa Allah Yang mahasuci itu Mau menghampiri kita Yang berdosa ini Dan melayakan kita Untuk dapat Berpartisipasi Bersama-sama Dengannya Sehingga Ibadah itu Harus kita maknai Sebagai anugerah Yang Allah berikan Dan harus kita lakukan Dengan memohon Pertolongan Allah Jadi ibadah Yang selama ini Mungkin Kita beranggapan Bahwa ini sebagai Satu rutinitas saja Sebagai satu Apa Ya memang Sudah keharusan Saya beribadah Seperti itu Saya jadi ingat Dengan satu perkataan Yang pernah diutarakan Seorang Profesor ibadah Nicholas Wolterstroff Mengatakan bahwa Allah itu Mau disakiti Dengan manusia Yang ibadahnya Belum tentu Nyambung Sama yang dikendakinya Nah jadi Betapa pentingnya Makna ibadah itu Sehingga kita boleh Mulai saat ini Kita boleh Lebih dulu Memohon Pimpinan Allah Pertolongan Allah Di dalam setiap Peribadahan kita Baik itu ibadah Komunal Maupun ibadah Personal Nah dari Seluruh rangkaian Ibadah itu Bapak Ibu Saudara Terciptalah Elemen-elemen Yang sering Dipakai Dan Biasanya kita sebut Dengan liturgi Oke liturgi ini Berasal dari Bahasa Latin Liturgia Dalam bahasa Inggris Word of people Yang artinya Segala bentuk Aktivitas Jadi liturgi itu Artinya kegiatan Kegiatan yang Mengacu Baik itu yang Umum Maupun yang religi Jadi kalau umum Misalnya kegiatan Hari-hari yang Biasa kita lakukan Makan Masak Mandi Itu terus yang Kita lakukan Terus-menerus Itu namanya Liturgi Sudah terpola Nah sedangkan Kalau konteks Beribadah Adalah gereja Atau kita Kita yang berespon Kepada Allah Dalam pelayanan Gerejawi Yang memang Sudah ada Urutannya Seperti itu Yang kita lakukan Secara rutin Nah Kita bersyukur Bapak Ibu Karena sinode kita Telah menetapkan Satu Satu urutan liturgi Yang saat ini Telah diseragamkan Di seluruh cabang Di GKJ Sebelumnya Memang kita Sudah pakai Liturgi Yang sudah ada Dan menurut saya Itu baik Namun Dalam Apa Kenyataannya Di lapangan Tidak semua GKJ Itu sama Liturginya Nah jadi Melalui Momen Ibadah ini Sinode kita Telah Menetapkan Satu urutan Yang sudah Dibakukan Dipakai Untuk seluruh cabang Nah Selanjutnya Kita akan melihat Kalau misalnya Selama kita Beribadah Kita hanya Melakukan Urutan-urutan Itu Senantiasa kita Lakukan Terus menerus Kita lakukan Tapi mungkin Mungkin Bapak Ibu Saudara Ada Yang belum tahu Kenapa saya harus Melakukan ini Kenapa harus ada Fotum Kenapa harus ada Pengakuan iman Kenapa menyanyi Harus Ada urutannya Kenapa harus Memilih Nyanyian yang Pas dengan tema Apa makna Dari semua itu Kita akan Lihat secara Garis besar Saya akan Mencoba Menjelaskannya Dari urutan-urutan Yang Telah Ditetapkan oleh Sinode kita Nah ini Urutan yang baru Bapak Ibu Bisa lihat di Fotokopi yang Selanjutnya ya Disitu sudah ada Urutan-urutan Yang akan Dipakai Nah kalau dari sini Kita lihat Yang pertama Itu dimulai Nanti dari Warta Kemudian nanti Ada Fotum Nyanyian Doa Pengakuan iman Masmur Kemudian ada Khotbah Sakramen Perjemuan kudus Persembahan Doa syafaat Dan doksologi Kita akan lihat Secara garis besar Secara Ringkas Makna Satu persatu Yang pertama Nanti Jadi dalam Bulan Agustus Kita sudah mulai Menggunakan Liturgi yang Sudah ditetapkan Ini Nah jadi Kita akan mulai Dari Warta Bapak Ibu Saudara Kalau biasanya Warta itu Ditempatkan Setelah Setelah Doa syafaat Setelah doa syafaat Jadi Per Agustus Nanti Kita akan memakai Susunan yang baru Jadi Wartanya itu Akan Diletakkan Di bagian depan Nah kita akan Lihat bersama-sama Sample yang Sudah Dipakai Dalam Sinode Kita Di Digital Ministry Jadi Bentuk Wartanya itu Akan ditayangkan Secara running text Seperti itu Ya Bisa ditampilkan Publikan Kita akan mati Seperti ini Ku berbahagia Yakin teguh Yesus abadi Kepunyaanku Aku warisnya Ku ditebus Citaan Baru Roh Kudus Jadi Untuk Warta Yang selama ini Kita Umumkan Secara Lisan Per Agustus Nanti Akan Ditayangkan Melalui Running text Yang ada Seperti yang Tertera itu Jadi Itu akan Ditayangkan Sebelum Mulai Ibadah Bapak Ibu Saudara Beberapa Menit Sebelum Mulai Ibadah Akan Ditayangkan Warta Itu Secara Terus Menerus Secara Bergantian Sampai Nanti Kita Masuk Dalam Ibadah Baik Setelah Warta Yang Yang kedua Adalah Nanti Ada Sapaan Sapaan Ini Berupa Pesan Gembala Atau Welcoming Yang Akan Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Nah Kita Akan Lihat Bersama Contohnya Yang Sudah Diterapkan Shalom Jemaat Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Menyambut Dengan Penuh Sukacita Bapak Ibu Saudara Sekalian Hari Ini Bersyukur Situasi Pandemi Telah Membaik Oleh Sebab Itu Saya Menghimbau Untuk Bapak Ibu Saudara Boleh Kembali Untuk Beribadah Di rumah Ibadah Kita Secara On-site Sesuai Dengan Kondisi Kesehatan Dari Bapak Ibu Saudara Sekalian Terkadang Kita Merasa Takut Bila Melihat Situasi Di Sekitar Kita Tapi Kita Patut Bersyukur Bahwa Tuhan Tidak Pernah Terlelap Dia Senantiasa Menjaga Dan Melindungi Kita Oleh Sebab Itu Serahkan Hidup Kita Senantiasa Kepada Tuhan Saya Mengundang Jemaat Untuk Boleh Bangkit Berdiri Kita Mengambil Saat Teduh Di Hadapan Tuhan Mari Kita Awali Ibadah Pada Hari Ini Dengan Pengakuan Bahwa Pertolongan Kita Adalah Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Yang Tidak Pernah Meninggalkan Pekerjaan Tangannya Turunlah Atas Kita Sekalian Kasih Karunia Rahmat Dan Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rokudus Amin Jemaat Dipersilahkan Duduk Kembali Jadi Setelah Warta Selam Jemaat Yang Terkasih Setelah Warta Nanti Kita Akan Masuk Dalam Ibadah Yang Dimulai Dengan Welcoming Atau Berupa Suara Gembala Yang Akan Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Selanjutnya Ya PPT Kalau Yang Selama Ini Kita Lakukan Saat Teduh Ibadah Akan Dimulai Langsung Dipimpin Oleh Liturgis Nanti Per Agustus Kita Akan Pakai Patokan Yang Baru Sapaan Terlebih Dahulu Oleh Gembala Sidang Atau Hamba Tuhan Kemudian Sapaan Tadi Itu adalah Bentuk Pastoral Dari Hamba Tuhan Ke Jemaat Yang Akan Menyambut Jemaat Dan Mengarahkan Untuk Fokus Dalam Beribadah Kemudian Saat Teduh Juga Akan Dipimpin Oleh Hamba Tuhan Berupa Ajakan Untuk Mempersiapkan Diri Dan Berpartisipasi Dalam Ibadah Nah Setelah Itu Akan Dilanjutkan Dengan Fotum Fotum Juga Akan Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Maaf Tadi Saya Terlewat Jadi Dari Poin Saat Teduh Ini Setiap Kita Di Undang Untuk Berdiri Jadi Dalam Keadaan Berdiri Dimulai Dari Saat Teduh Kemudian Fotum Fotum Ini Akan Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Nah Ini Juga Poin Yang Penting Karena Dari Kecil Saya Juga Bergerja Di Gereja Yang Memakai Susunan Liturgi Seperti Ini Tapi Saya Tidak Tahu Fotum Itu Apa Itu Memang Kebiasaan Yang Saya Jalani Aja Fotum Itu Adalah Sumpah Atau Janji Yang Diambil Dari Bahasa Latin Foveo Fovere Jadi Fotum Itu Diambil Dari Bahasa Latin Dan Dibakukan Dalam Peribadahan Kristen Yang Memakai Khususnya Yang Memakai Liturgi Yang Memakai Susunan Liturgi Jadi Fotum Itu Berupa Janji Sumpah Yang Berupa Ajakan Kepada Jemaat Nah Dalam Pernyataan Ini Dalam Foveo Ini Berisi Pengakuan Bahwa Allah Adalah Sumber Pertolongan Yang Mendasari Ibadah Oleh Sebab Itu Fotum Yang Sering Kita Pakai Bapak Ibu Saudara Pertolongan Kita Adalah Dalam Nama Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Yang Memelihara Kesetiaannya Sampai Selama Lamanya Setelah Itu Ibadah Ini Dimulai Di Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Ruh Kudus Jadi Fotum Ini Bisa Diambil Dari Masmur 124 Ayat 8 Dan Ada Beberapa Referensi Ayat Lainnya Hanya Yang Familiar Adalah Masmur 124 Ayat 8 Kemudian Respon Respon Kita Dalam Menerima Fotum Ini Adalah Berdiri Yang Menunjukkan Kesiapan Kita Dalam Mendengar Pernyataan Allah Sehingga Pada Akhir Fotum Kita Respon Dengan Perkataan Amin Namun Fotum Ini Bapak Ibu Saudara Perlu Diketahui Fotum Bukanlah Doa Tetapi Satu Pernyataan Satu Pernyataan Satu Janji Satu Pengakuan Bahwa Ibadah Kita Adalah Allah Yang Memulai Didasari Oleh Inisiatif Allah Selanjutnya Ada Ayat Panggilan Beribadah Jadi Setelah Fotum Dilanjutkan Ayat Panggilan Beribadah Nah Di Poin Ini Nanti Liturgis Yang Akan Memimpin Kita Akan Lihat Contohnya Mari kita Sambut Ibadah Kita Dengan Panggilan Ibadah Dari Mas 96 Ayat 1-3 Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan Menyanyilah Bagi Tuhan Hai Segenap Bumi Menyanyilah Bagi Tuhan Pujilah Namanya Kabarkan Keselamatan Yang Daripadanya Dari Hari Kehari Seritakan Kemuliaannya Di Antara Bangsa Bangsa Dan Perbuatannya Yang Ajaib Di Antara Suku Bangsa Amin Apa kabar Bapak Ibu Saudara Yang Beribadah Pada Hari Ini Bersama Sama Melalui Youtube Tidak Sangka Kita Mencapai Pertengahan Tahun 2022 Ini Apa Pengalaman Pengalaman Baru Yang Anda Alami Semoga Pengalaman Pengalaman Itu Mengajarkan Kita Akan Pengenalan Yang Baru Akan Tuhan Suatu Relasi Yang Segar Dengan Bapak Putra Dan Rok Kudus Mari Kita Mau Saksikan Hal Tersebut Dengan Menyanyikan Nyanyian Baru Bagi Tuhan Dengan Hati Yang Baru Karena Kita Mengenal Menyatakan Akan Suka Cita Kita Mengenal Allah Yang Melindungi Kita Allah Yang Perhibur Allah Yang Ajaib Yang Menyatakan Perbuatannya Di Tengah Tengah Kehidupan Yang Kita Jalani Mari Jemaat Bersama Sama Kita Puji Dan Sembah Dia Dengan Nyanyian Baru Dengan Hati Yang Baru Oke Jadi Dalam Ayat Panggilan Beribadah Ini Nanti Langsung Akan Dikaunter Oleh Petugas Liturgi Dimana Nanti Ada Ayat Ayat Yang Sudah Ada Ditetapkan Oleh Sinoda Atau Kita Bisa Buat Sendiri Juga Yang Berupa Ajakan Kepada Jemaat Untuk Beribadah Untuk Datang Kepada Allah Nah Kalau Tadi Setelah Ayat Panggilan Beribadah Liturgisnya Juga Masih Memberikan Sapaan Kepada Jemaat Nah Sebenarnya Ini Juga Kalau Kita Langsung Mengarahkan Jemaat Itu Untuk Langsung Menyanyikan Nyanyian Yang Awal Itu Tidak Apa Jadi Sapaan Itu Diberikan Oleh Hamba Tuhan Di Awal Tadi Jadi Liturgis Hanya Membacakan Ayat Panggilan Dan Menghantarkan Jemaat Untuk Menyanyikan Nyanyian Yang Awal Tapi Itu Ini Situasional Bapak Ibu Saudara Nah Ayat Panggilan Beribadah Ini Kita Respon Juga Dengan Sikap Berdiri Jadi Dari Saat Eduh Ayat Panggilan Beribadah Fotum Itu Kita Masih Berdiri Nah Kemudian Ayat Panggilan Ibadah Ini Tadi Berisi Ajakan Jemaat Untuk Beribadah Dan Ayat Ini Bisa Menyesuaikan Tema Dengan Ayat Yang Relevan Menyesuaikan Dengan Tema Minggu Itu Dengan Ayat Yang Relevan Nah Bisa Juga Setelah Itu Langsung Merupakan Kalimat Untuk Menghantar Nyanyian Nyanyian Pertama Nyanyian Pembuka Nah Sekarang Kita Masuk Ke Poin Nyanyian Nanti Di Akhir Saya Akan Bahas Ini Sedikit Lebih Banyak Di Poin Nyanyian Nah Biasanya Yang Kita Lakukan Setelah Fotum Kemudian Langsung Masuk Ke Nyanyian Awal Itu Sikap Kita Itu Nanti Di Respon Dengan Sikap Berdiri Karena Salah Satu Karena Sikap Pengagungan Kita Kepada Allah Merupakan Respon Kita Kepada Allah Atas Pengagungan Kita Kepada Allah Dan Ucapan Syukur Dalam Memenuhi Undangan Allah Jadi Kita Respon Dengan Sikap Berdiri Untuk Nyanyian Yang Awal Oleh Karena Itu Nyanyian Pertama Nyanyian Awal Itu Sangat Saya Pengagungan Kepada Allah Untuk Nyanyian Pertama Isinya Kontennya Itu Adalah Kemuliaan Allah Kebesaran Allah Pengagungan Kepada Allah Itu Untuk Nyanyian Pertama Di Dalam Ibadah Bapak Ibu Jadi Selama Mungkin Selama Ini Kita Memilih Nyanyian Nah Untuk Nyanyian Awal Ini Khusus Perlu Diingat Untuk Nyanyian Awal Ini Khusus Ditujukan Untuk Kemuliaan Bagi Allah Pengagungan Kepada Allah Kita Berlandaskan Fotum Tadi Kita Mengakui Bahwa Ibadah Ini Adalah Undangan Dari Allah Oleh Sebab Itu Yang pertama Sekali Kita Lakukan Adalah Memberi Pengagungan Kepada Allah Melalui Nyanyian Itu Yang pertama Nyanyian Pertama Contoh Yang saya Berikan Dari Sekian Banyak Contoh Nyanyian Pengagungan Ini Hormat Bagi Allah Bapak Yang memang Konten Atau Isi Dari Nyanyian Itu Bentuk Pengagungan Kepada Allah Teritunggal Atau Shout To The Lord Atau Nyanyi Dan Bersorak Bagi Dia Nah Itu Juga Bisa Dipakai Sebagai Referensi Atau Suci Holy 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 Dari Sekian Banyak Nyanyian Pengagungan Kita Bisa Filter Sebagai Liturgis Nanti Bisa Memilih Lagu Yang Konten Awalnya Itu Nyanyian Awal Itu Memang Mengacu Kepada Pengagungan Untuk Allah Ini ya Bapak Ibu Kemudian Bisa Dibantu Next Ya Setelah Nyanyian Itu Kita Akan Ada Doa Dan Doa Ini Kita Respon Dengan Sikap Berdiri Bapak Ibu Saudara Nah Biasanya Doa Doa Yang Selama Ini Kita Lakukan Mungkin Kita Masih Belum Seragam Itu Isinya Seperti Apa Jadi Doa Ini Nanti Akan Kita Sama Sama Sepakati Bahwa Isi Dari Doa Itu Yang Pertama Adalah Pernyataan Syukur Karena Tuhan Telah Melayakan Kita Untuk Datang Beribadah Penyertaan Tuhan Kepada Kita Nah Itu Kita Naikkan Di Poin Pertama Sebagai Ucapan Syukur Yang Kedua Baru Kita Memohon Ampun Kepada Tuhan Itu Dalam Bentuk Doa Pengakuan Dosa Dan Yang Terakhir Kita Memohon Pimpinan Allah Dalam Ibadah Agar Ibadah Dapat Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dari Awal Sampai Akhir Nah Sebelum Momen Doa Ini Liturgis Boleh Mempersilahkan Setiap Jemaat Untuk Mengambil Waktu Secara Pribadi Untuk Berdoa Kepada Tuhan Sebelum Nanti Liturgis Yang Meng-counter Semua Doa Doa Ketiga Poin Ini Pernyataan Syukur Pengakuan Dosa Dan Penyerahan Ibadah Jadi Isi Doanya Itu ya Bapak Ibu Saudara Selanjutnya Pengakuan Iman Nah Poin Ini Juga Saya Sebelumnya Juga Sempat Mikir Ini Setiap Minggu Saya Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Tapi Rasanya Cuman Mengucapkan Aja Seperti Itu ya Nah Ternyata Memang Pengakuan Iman Rasuli Dalam Apa Zaman Dulu Zaman Gereja Reformasi Ini Digunakan Sebagai Peneguhan Setelah Momen Baptisan Jadi Sebuah Kredo Sebuah Pengakuan Yaitu Pernyataan Keyakinan Tentang Apa Yang Dipercaya Dan Telah Teruji Oleh Waktu Kemudian Pengakuan Ini Juga Berfungsi Sebagai Fondasi Sekaligus Warisan Iman Nah Oleh Karena Itu Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Hendaknya Setiap Kalimat Di dalam Pengakuan Itu Kita Juga Resapi Bapak Ibu Saudara Dan Kita Juga Aplikasikan Di dalam Hidup Bahwa Memang Kita Hanya Berlandaskan Kepada Allah Allah Yang Menciptakan Allah Yang Menebus Dan Allah Yang Memelihara Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Ini Juga Yang Harus Kita Nyatakan Di Dalam Hidup Kita Setiap Saat Bukan Hanya Di Hari Minggu Saja Nah Kemudian Nah Disini Juga Ada Penyesuaian Perubahan Kalimat Daripada Maksudnya Kalimat Daripada Itu Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Jadi Kata Daripada Itu Nanti Kita Ganti Dengan Yang Dikandung Dari Roh Kudus Tidak Daripada Jadi Pengakuan Iman Ini Sangat Penting Bagi Kita Walaupun Sampai Sekarang Kita Terus Nyatakan Di Dalam Ibadah Di Dalam Liturgi Itu Kita Harus Tahu Maknanya Bahwa Asalnya Ini Adalah Peneguhan Setelah Momen Baptisan Kemudian Pengakuan Iman Ini Juga Beragam Bapak Ibu Saudara Kita Memakai Pengakuan Iman Rasuli Jadi Ada Pengakuan Iman Yang Lain Tapi Intinya Sama Pengakuan Iman Westminster Contohnya Kemudian Pengakuan Iman Naysia Dan Pengakuan Iman Rasuli Nah Yang Umum Digunakan Pengakuan Iman Rasuli Seperti Itu Kemudian Momen Pengakuan Iman Ini Juga Kita Respon Dengan Sikap Berdiri Nah Setelah Pengakuan Iman Sama Seperti Tata Liturgi Kita Sebelumnya Setelah Pengakuan Iman Biasanya Kita Menyanyi Menyanyi Lagi Nah Ini Boleh Mempersilahkan Jemaat Duduk Jadi Dalam Konteks Nyanyian Yang Kedua Ini Bisa Juga Menyesuaikan Dengan Tema Ato Nat Dan Biasanya Nyanyian Kedua Ini Berisi Atau Berirama Yang Girang Yang Semangat Yang Ceria Seperti Itu Nah Untuk Nyanyian Ini Juga Bisa Di Medley Atau Bisa Dikombinasikan Dengan Nyanyian Yang Lain Kalau Misalnya Dikombinasikan Kita Bisa Kita Bisa Ajak Jemaat Untuk Berdiri Lagi Untuk Merespon Nyanyian Dan Ini Nanti Terserah Liturgis Jadi Mau Mengundang Jemaat Untuk Berdiri Bersama Sama Bersuka Cita Dengan Berdiri Silahkan Kalau Cuma Satu Lagu Tapi Mengajak Berdiri Silahkan Itu Liturgis Yang Menentukan Nah Kemudian Selanjutnya Ada Responsoria Poin Responsoria Ini Dipakai Di Beberapa Gereja Dan Ada Yang Tidak Juga Tapi Gereja Kita Memakai Responsoria Dan Kita Ambil Dari Kitab Masmur Responsoria Ini Memang Dilakukan Secara Bertanggapan Jadi Ada Dalam Di Beberapa Gereja Contohnya Di GKI Yang Saya Tahu Responsoria Ini Tidak Hanya Dibacakan Tapi Mereka Bisa Nyanyikan Nyanyikan Itu Tapi Nyanyikannya Diambil Dari Kitab Masmur Mereka Lagukan Di Katolik Juga Seperti Itu Nah Di Gereja Kita Kita Membacakan Secara Bertanggapan Yang Memang Sebagian Besar Diambil Dari Kitab Masmur Kenapa Kitab Masmur Karena Kitab Masmur Itu Adalah Kitab Yang Mewakili Deskripsi Tentang Sifat Hakikat Allah Allah Yang Maha Kasih Allah Sebagai Penebus Kemudian Allah Yang Menyertai Nah Disitu Dalam Kitab Masmur Itu Mewakili Deskripsi Dari Sifat Sifat Allah Oleh Karena Itu Kita Pakai Masmur Sebagai Responsoria Nah Nanti Masmur Yang Kita Pakai Peragustus Ini Akan Kita Mulai Dari Awal Jadi Kita Akan Lihat Secara Keseluruhan Konteksnya Itu Jadi Tidak Satu Atau Dua Ayat Atau Tiga Ayat Kita Dalam Satu Kali Ibadah Nah Pengecualian Kalau Ada Yang Panjang Ayatnya Itu Akan Kita Bagi Menjadi Beberapa Minggu Yang Pasti Kita Akan Pakai Responsoria Ini Secara Utuh Agar Kita Mendapatkan Gambaran Secara Utuh Dari Masmur Kemudian Setelah Itu Elemen Nyanyian Lagi Elemen Nyanyian Ini Dipakai Biasanya Untuk Mempersiapkan Kita Dalam Menyambut Firman Tuhan Dan Diresponi Dengan Sikap Duduk Ya Ini Mempersiapkan Pemberitaan Firman Tuhan Nah Poin Ini Juga Sangat Penting Lagu Firman Atau Nyanyian Firman Itu Hendaknya Memang Harus Hendaknya Disesuaikan Dengan Tema Agar Singkron Jadi Temanya Berbicara Tentang Apa Liturgi Silahkan Mencari Lagu Yang Berkaitan Dengan Tema Tersebut Sambil Melihat Nats Supaya Singkron Seperti Nah Kemudian Ada Opsi Untuk Mengajak Jemaat Berdiri Pada Ref Akhir Atau Ayat Akhir Dari Nyanyian Itu Untuk Menyambut Firman Tuhan Kita Bisa Mengundang Jemaat Berdiri Di Akhir Nyanyian Atau Akhir Ref Setelah Itu Ada Kotbah Ya Kotbah Penyataan Firman Ala yang Tertulis Dan Disuarakan Nah Setelah Itu Minggu Pertama Biasanya Elemen Perjamuan Kudus Diletakkan Setelah Persembahan Kita Melakukannya Setelah Persembahan Namun Per Agustus Ini Elemen Perjamuan Kudus Akan Dilakukan Setelah Firman Tuhan Diberitakan Ya Perjamuan Kudus Kembali Mengingatkan Kita Bahwa Ini Adalah Instrumen Pelimpahan Kasih Karunia Allah Yang Digenapkan Di Dalam Kristus Dan Berfungsi Sebagai Lambang Pembaruan Kita Yang Telah Ditebus Dan Bentuk Pemeliharan Allah Kepada Segenap Umatnya Nah Setelah Itu Diresponi Dengan Nyanyian Nyanyian Biasanya Untuk Sebagai Persembahan Kollektor Jadi Nyanyian Ini Juga Bentuk Dari Respon Firman Dan Merupakan Bentuk Ucapan Syukur Komitmen Dan Dedikasi Nah Ini Kita Bisa 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 Mengajak Jemaat Berdiri Sama Kayak Di Nyanyian Untuk Firman Tadi Di Ref Atau Ayat Akhir Di Lagu Tersebut Jadi Kita Upayakan Untuk Nyanyian Persembahan Juga Relate Sama Kotbah Relate Sama Tema Setelah Itu Ada Doa Persembahan Dan Diresponi Dengan Sikap Berdiri Nanti Doa Persembahan Ini Akan Dibawakan Oleh Petugas Atau Yang Sudah Ditentukan Seperti Itu Nah Ini Juga Poin Yang Sangat Penting Yang Ingin Saya Ingatkan Kepada Setiap Kita Jadi Dalam Doa Persembahan Itu Kita Hanya Khusus Berdoa Untuk Persembahan Ya Bapak Ibu Saudara Khusus Untuk Persembahan Doa Persembahan Memang Berdoa Untuk Persembahan Saja Nah Kemudian Ada elemen Doa Syafaat Yang Diresponi Dengan Sikap Berdiri Dan Akan Dibawakan Oleh Hamba Tuhan Dipimpin Oleh Hamba Tuhan Jadi Karena Hamba Tuhan Yang Memimpin Jadi Jemaat Tidak Berdoa Tidak Kita Segenap Umat Tuhan Juga Berpartisipasi Dalam Elemen Ini Elemen Doa Syafaat Jadi Melibatkan Partisipasi Kita Dalam Mendukung Pekerjaan Tuhan Di Dunia Walaupun Dipimpin Oleh Hamba Tuhan Kita Juga Berdoa Bapak Ibu Saudara Nah Kemudian Tadi Yang Paling Depan Ada Warta Sekarang Ada Warta Lagi Ini Opsional Kalau Ada Hal-hal Yang Memang Harus Disampaikan Secara Alisan Jadi Ada Penempatan Warta Setelah Doa Persembahan Ini Opsional Jika Memang Ada Yang Harus Di Infokan Dan Disampaikan Oleh Hamba Tuhan Nah Yang Terakhir Doksologi Dalam Konteks Gereja Kristen Juga Kita Pakai Doksologi Doksologi Itu Juga Kita Sama-sama Perlu Ketahui Dia Berasal Dari Bahasa Yunani Terdiri Dari Dua Kata Yang Pertama Doksa Yaitu Kemuliaan Yang Kedua Logos Tuhan Nah Inti Dari Doksologi Ini Adalah Ibadah Kita Didasari Dari Allah Yang Berinisiatif Kemudian Kita Lakukan Bersama-sama Dengan Allah Dan Demi Kemuliaan Allah Jadi Doksologi Itu Pada Dasarnya Adalah Mengembalikan Segala Kemuliaan Untuk Allah Nah Ini Bisa Kita Lihat Contohnya Dari Masmur 100 Dan Roma 11 Ayat 36 Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Untuk Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Nah Ini Ayat Referensi Untuk Doksologi Apakah Doksologi Selalu Diletakkan Di Akhir Ibadah Enggak Juga Dalam Budaya Barat Gereja Gereja Di Barat Doksologi Justru Ditempatkan Di Depan Di Paling Depan Sekali Namun Di Sini Yang Paling Penting Poinnya Bukan Mau Diletakkan Dimana Yang Paling Penting Adalah Doksologi Itu Dipakai Memang Karena Allah Yang Mendasari Ibadah Dan Kita Melakukan Ibadah Bersama-sama Dengan Allah Dan Ditujukan Demi Kemuliaan Allah Ya Konteks Gereja Indonesia Kebanyakan Memang Memakai Elemen Doksologi Itu Ditempatkan Di Bagian Akhir Kemudian Ya Untuk Doksologi Tadi Kita Respon Dengan Sikap Berdiri Kemudian Ada Pengutusan Dan Doa Berkat Yang Akan Dipimpin Oleh Mbak Tuhan Nah Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Saudara Sebelum Masuk Ke Poin Nyanyian Mungkin Ada Yang Menanggapi Silahkan Kalau Bisa Saya Jawab Saya Jawab Kalau Tidak Saya Jadikan PR Nanti Saya Japri Pribadi Oke Ada Ya Cik Ling Silahkan Itu Rekaman Juga Atau Live Live On the spot Live Jadi Apa Namanya Susunannya Adalah Tentap Awal Mulanya Adalah Hamba Tuhan Itu Rampil Di Depan Setelah Itu Baru Relay Ke Kita Jadi Itu Adalah Contoh Yang Ditayangkan Oleh Digital Ministry Tapi Dalam Pelaksanaannya Di Setiap Cabang Setelah Ada Apa Setelah Running Text Warta Itu Akan Diambil Ali Atau Dipimpin Oleh Hamba Tuhan Dulu Dalam Bentuk Sapaan Kepada Jemaat Dalam Bentuk Pastoral Pesan Pengembalaan Yang Mengantarkan Yang Isinya Mengantarkan Jemaat Untuk Beribadah Kepada Tuhan Setelah Itu Saat Teduh Fotum Itu Masih Dipimpin Oleh Hamba Tuhan Jadi Jadi Mulai Menyanyikan 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 Sesuai Konteks Apa Kalau Memang Momennya Itu Cocok Diletakkan Di Sebelum Firman Jadi Kita Taruh Itu Setelah Nyanyian Atau Setelah Pembacaan Responsoria Atau Nyanyian Itu Persembahan Nyanyian Itu Bisa Digunakan Sebagai Penghantar Nyanyian Untuk Firman Tuhan Kalau Memang Lagunya Itu Lebih Cocok Dipakai Setelah Firman Kita Tempatkan Itu Setelah Firman Langsung Saat Ini Penempatan Susunan Itu Kan Disusun Oleh Tetik Bidang Ibadah Jadi Untuk Penempatan Itu Juga Bidang Ibadah Bukan Bukan Dari Liturgi Namun Nanti Kita Perlu Konfirmasi Sama-sama Konfirmasi Bagi Setiap Kita Yang Akan Mengisi Nyanyian Kita Kasih Tahu Lagunya Apa Jadi Supaya Tim Ibadah Bisa Melihat Ini Lebih Cocok Ditempatkan Dimana Seperti Itu Oke Oke Ada Lagi Rekan-rekan Silahkan Ya Bu Silahkan Bu Lihua Saya Mau Tanya Nyanyiannya Yang Mempersiapkan Litu Dia Nyanyian Itu Nyanyian Him Atau Yang Kontemporan Oke Nah Jadi Untuk Kedepannya Ini Bapak Ibu Saudara Dari Tim Ibadah Akan Memberikan Referensi Nyanyian Kepada Liturgis Dalam Minggu Tertentu Itu Dalam Minggu Yang Akan Dipimpin Kita Akan Memberikan Referensi Nyanyian Tetapi Liturgis Yang Akan Memilih Lagu Apa Nah Kalau Misalnya Sudah Dipilih Boleh Dikonfirmasi Dulu Ke Kami Biar Kita Bisa Lihat Sama-sama Oh Ini Mungkin Sebaiknya Diganti Gitu Kan Jadi Biar Ada Konfirmasi Nah Dan Dalam Pelaksanaannya Ini Jadi Liturgis Harus Menyerahkan Lagu-lagu Itu Minimal Seminggu Sebelumnya Jadi Supaya Bisa Dibagikan Ke Rekan-rekan Yang Lain Seperti Itu Kalau Lagunya Itu Harus Lagunya Itu Him Atau Contemporer Tidak Apa Dimix Menurut Saya Yang Paling Penting Lagu Itu Familiar Dan Apa Kontennya Itu Menyatakan Banyak Menyatakan Allah Ya Itu Kita Jadi Bisa Filter Di Momen Nyanyian Nanti Dibahas Jadi Untuk Nyanyian Bisa Dimix Him Dan Contemporer Ya Ada Lagi Rekan-rekan Oke Kalau Belum Ada Kita Lanjut Dulu Ya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Momen Nyanyian Ke Elemen Nyanyian Poin Nyanyian Jadi Agama Kristen Itu Dikenal Sebagai Agama Yang Menyanyi Mau Ada Kedukaan Tetap Nyanyi Terus Momen Senang Nyanyi Momen Yesus Sengsara Tetap Nyanyi Dalam Segala Momen Nyanyi Ya Memang Allah Menganugerahkan Manusia Dengan Kapasitas Untuk Bernyanyi Kemudian Nyanyian Itu Dinyatakan Sebagai Wujud Respon Kasi Manusia Terhadap Atas Segala Karya Yang Allah Nyatakan Nah Ini Ada Referensi Ayatnya Mas Alkitab Pun Menyatakan Demikian Bernyanyilah Bagi Tuhan Nah Ini Poin Penting Bagi Setiap Kita Para Liturgis Maupun Singers Jadi Dalam Memilih Nyanyian Ada Beberapa Kriteria Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Nyanyian Ini Memang Harus Dilakukan Untuk Memuliakan Allah Dan Dimaknai Sebagai Tindakan Yang Memberitakan Allah Kolos Setiga Ayat 17 Saya Bacakan Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kita Memberitakan Allah Kemudian Poin Yang Kedua Nyanyian Itu Memang Harus Memfasilitasi Perjumpaan Allah Dengan Umatnya Nah Ini Poin Yang Sangat Penting Juga Dilakukan Dalam Roh Dan Kebenaran Maksudnya Apa Dilakukan Dalam Roh Dan Kebenaran Melakukan Di Dalam Roh Artinya Kita Menyatakan Allah Lebih Banyak Daripada Diri Kita Konten Atau Isi Nyanyian Itu Menyatakan Allah Yang Lebih Banyak Timbang Diri Kita Dan Dilakukan Di Dalam Kebenaran Artinya Apa Kita Mengakui Bahwa Keseluruhan Alkitab Isi Alkitab Itu Tergenapi Di Dalam Yesus Kristus Dan Kita Berdiri Untuk Memberitakan Kasih Kristus Itu Jadi Dilakukan Dalam Roh Dan Kebenaran Dalam Roh Artinya Menyatakan Allah Lebih Banyak Daripada Diri Kita Dan Kita Mengakui Bahwa Alkitab Itu Adalah Kebenaran Allah Yang Telah Dinyatakan Di Dalam Kristus Nah Kemudian Dari Poin Ini Bapak Ibu Saudara Yang Sangat Berkaitan Dengan Liturgis Dalam Pemilihan Lagu Oleh Sebab Itu Di Dalam Poin Yang Ini Kita Perlu Memperhatikan Dengan Sangat Menurut Saya Bahwa Memilih Lagu Itu Bukanlah Hal Yang Gampang Bapak Ibu Saudara Kita Harus Persiapan Dengan Matang Oleh Sebab Itu Kalau Misalnya Kita Sudah Ada Terjadwal Kita Perlu Sekali Dalam Mempersiapkan Diri Memohon Pimpinan Tuhan Memohon Pimpinan Tuhan Untuk Apa Untuk Tuhan Mau Kita Membawakan Nyanyian Yang Mana Kita Memohon Pimpinan Tuhan Pertolongan Tuhan Baik Itu Di Ibadah Komunal Di Ibadah Mingguan Ataupun Di Persuku Tuhan Kita Perlu Memohon Pimpinan Tuhan Tuhan Mau Kita Menyanyikan Apa Saja Di Persuku Tuhan Atau Ibadah Itu Nah Kemudian Memilih Nyanyian Ini Kita Juga Perlu Menyiapkan Materi Dalam Arti Contohnya Seperti Yang Tadi Dilakukan Digital Ministry Materi Biasanya Sebelum Masuk Ke Nyanyian Mungkin Ada Kalimat Kalimat Tertentu Yang Akan Kita Ucapkan Nah Itu Akan Sangat Baik Kita Persiapkan Ya Kalau Bisa Dicatat Kita Catat Sampai Saat Ini Pun Saya Juga Masih Patokan Dengan Kertas Bap Ibu Saudara Karena Kadang-kadang Apa Yang Sudah Dipersiapkan Itu Bisa Beda Gitu Ngomongnya Jadi Saya Harus Ada Patokan Gitu Kan Jadi Kita Sangat Perlu Menyiapkan Materi Untuk Memilih Lagu Atau Untuk Mengucapkan Kalimat Berkata-kata Sebelum Masuk Ke Lagu Itu Kemudian Ini Hal Yang Sangat Penting Juga Bahwa Dalam Memilih Lagu Dalam Konteks Ibadah Apapun Kita Perlu Menyesuaikan Dengan Tema Dan Nuts Lagu Itu Bukan Hanya Nuts Saja Tetapi Sorry Bukan Hanya Temanya Saja Tetapi Nuts Dari Tema Itu Apa Misalnya Tentang Pengorbanan Kristus Yohanes 3 16 Nah Itu Lagunya Kira-kira Seputaran Karena Begitu Besar Cintanya Allah Kita Perlu Menyiapkan Lagu Yang Melihat Dari Tema Dan Nuts Tersebut Kemudian Nanti Kita Juga Akan Ditolong Dalam Memilih Lagu Biasanya Lagu Minggu Itu Biasanya Tema Mingguan Itu Akan Dikirimkan Kepada Liturgis Yang Sudah Ada Cakupan Nuts Dan Tujuan Dari Kotbah Secara Garis Besar Apa Itu Perlu Kita Baca Bapak Ibu Saudara Biar Lagu Yang Kita Siapkan Sinkron Nah Seperti Itu Kemudian Kita Perlu Menggaji Liriknya Menggaji Lirik Ini Seperti Yang Tadi Saya Paparkan Sebelumnya Bahwa Lagu Itu Harus Menyatakan Allah Yang Lebih Banyak Ketimbang Kita Self Ketimbang Diri Kita Seperti Itu Dan Akan Sangat Baik Ini Memang Tidak Harus Tapi Alangkah Lebih Baik Kalau Kita Juga Tahu Latar Belakang Lagu Tersebut Apa Seperti Itu Dan Hal Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menguasai Nyanyian Jadi Bagaimana Kita Bisa Membawakan Lagu Itu Dengan Baik Kalau Kita Sendiri Kurang Menguasai Nyanyian Itu Jadi Hal Yang Paling Penting Adalah Menguasai Nyanyian Yang Akan Kita Pilih Nah Lagu Lagu Ini Bisa Kita Kombinasikan Terus Poin Yang Selanjutnya Narasi Tidak Panjang Narasi Tidak Panjang Maksudnya Sebelum Masuk Kedalam Nyanyian Kita Ngomong Ngomong Seperti Itu Tidak Melebihi Dari Panjang Lagu Misalnya Lagunya Empat Menit Kita Ngomong Enam Menit Bap Ibu Saudara Nah Itu Harus Kita Kontrol Juga Makanya Sangat Perlu Itu Ada Song Map Artinya Kita Perlu Persiapan Kita Mau Ngomong Apa Paling Tidak Ada Poin Jadi Kita Bisa Kontrol Seperti Itu Tidak Bablas Nah Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Liturgis Juga Hindari Improve Nada Karena Fungsi Kita Sebagai Liturgis Adalah Membantu Jemaat Bernyanyi Mengarahkan Jemaat Mengajak Jemaat Bernyanyi Dengan Versi Lagu Itu Kalau Memang Improve Kita Mau Improve Sendiri Itu Kita Sendiri Aja Kita Nyanyi Sendiri Aja Nah Kemudian Hal Yang Hal Yang Sangat Penting Juga Yang Menurut Saya Harus Kita Lakukan Adalah Kita Tidak Memaksakan Ego Artinya Apa Kita Tidak Memaksakan Ego Ini Dalam Konteks Ibadah Komunal Ibadah Itu Sudah Ada Tema Jangan Kita Memaksakan Apa Yang Kita Ingini Saya Pengen Bawain Lagu Ini Karena Enak Karena Bagus Kemudian Kita Bawakan Di Ibadah Nah Itu Berarti Maunya Kita Kita Tidak Melihat Keseluruhan Dari Tema Itu Apa Jadi Kita Tidak Boleh Kita Harus Menekan Ego Dalam Hal Ini Bapak Ibu Saudara Kita Memang Harus Mengacu Kepada Apa Yang Tuhan Mau Bukan Apa Yang Saya Inginkan Dalam Ibadah Itu Jadi Nyanyian Ini Sangat Penting Bagi Kita Untuk Memohon Pimpinan Tuhan Dalam Memilih Lagu Dan Dalam Hal Ini Juga Kita Diperlukan Adanya Kedewasaan Rohani Kebesaran Hati Dalam Menerima Masukan Karena Masukan Itu Sangat Baik Untuk Kita Untuk Lebih Baik Kedepannya Meskipun Kadang-kadang Memang Menyakitkan Tapi Itu Sangat Baik Bagi Diri Kita Jika Kita Responi Dengan Baik Seperti Itu Nah Mengkaji Lirik Ini Poin Mengkaji Lirik Dan Latar Belakang Kadang-kadang Dalam Memilih Nyanyian Mungkin Ada Yang Mungkin Ada Yang Sudah Tahu Dan Ada Yang Belum Jadi Dalam Satu Ibadah Pernah Dinyanyikan You Raise Me Up Kalau Tahu Ya Bapak Ibu Saudara You Raise Me Up So I Can Ya Itu Ya Nah Konten Dari Lagu Itu Memang Terdengar Sangat Rohani You Raise Me Up You Itu Seolah Saya Tadi Katakan Kita Perlu Sangat Penting Melihat Kalau Kita Mau Dengan Detail Kita Perlu Lihat Latar Belakang Lagu Itu Karena You Raise Me Up Itu Adalah Lagu Yang Diciptakan Untuk Pengorbanan Ibu Pengorbanan Mama Kepada Anaknya Bukan Lagu Yang Ditujukan You Itu Untuk Tuhan Nah Seperti Itu Nah Kemudian Mengkaji Lirik Kadang-kadang Juga Ada Lagu-lagu Tertentu Yang Non Rohani Kemudian Liriknya Yang Diubah Terus Dimasukkan Kedalam Ibadah Itu Tidak Boleh Kita Pakai Jangan Kita Pakai Karena Memang Pembuatan Lagu Aslinya Itu Kayak Lagu Apa Saya Pernah Tahu Kenapa Ada Tidik 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 Tiba Lupa Ada Lagu-lagu Tertentu Yang Memang Pembuatannya Lagu Cinta Lagu Patah Hati Tapi Liriknya Diganti Liriknya Diganti Dengan Kata-kata Rohani Dan Dinyanyikan Nah Itu Harus Kita Hindari Bapak Ibu Saudara Karena Pembuatan Lagu Itu Memang Bukan Untuk Tuhan Yang Pertama Yang Kedua Walaupun Kata-katanya Diganti Untuk Lagu-lagu Rohani Tetapi Itu Jangan Kita Masukkan Kedalam Lagu Ibadah Karena Stok Lagu Ibadah Sangat Banyak Sangat Banyak Kemudian Improve Nada Misalnya Improve Nada Lagu Misalnya Datanglah Kebaiknya Dengan Hati Bersyukur Kedalam Perantarannya Nah Itu Kan Ada Sedikit Cengkokan Cengkokan Atau Dengan Hati Bersuka Atau Tiba-tiba Sang Liturgis Ini Langsung Auto Suara Tiga Atau Suara Dua Nah Itu Jangan Karena Kita Yang Memimpin Kita Yang Memimpin Nyanyian Istilahnya Kita Leadernya Jadi Kita Harus On Track Sesuai Dengan Nada Aslinya Itu Saja Ya Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Ke Poin Singar Jadi Tugas Singar Disini Juga Tidak Kalah Penting Dan Memerlukan Tanggung jawab Yang Besar Juga Kita Sebagai Singar Juga Harus Mempersiapkan Diri Dalam Melayani Kita Memohon Pimpinan Tuhan Agar Kita Dapat Melakukan Bagian Kita Dengan Baik Dan Fungsi Singar Disini Adalah Menopang Liturgis Dalam Membantu Jemaat Bernyanyi Karena Kita Membantu Liturgis Kita Juga 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 Harus Menguasai Nyanyian Bapak Ibu Saudara Yang Singar Ini Juga Sangat Penting Untuk Menguasai Nyanyian Karena Dalam Kenyataannya Eh Dalam Lapangan Dalam Apliksinya Itu Ada Hal-hal Yang Kadang-kadang Tidak Terhindarkan Nah Dalam Menguasai Nyanyian Ini Singar Boleh Bagi Suara Asal Memang Dia Punya Kemampuan Untuk Bagi Suara Kemudian Tidak Tuhan Persembahanku Terimalah Tuhan Persembahanku Nah Tiba-tiba Langsung Kayak Gitu Itu Juga Kita Hindari Bapak Ibu Saudara Jadi Singar Juga Tidak Boleh Improve Nada On Track Aja Kecuali Kalau Dia Punya Kemampuan Untuk Bagi Suara Silahkan Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Pekat Dan Tanggap Dalam Berbagai Perubahan Kadang-kadang Dalam Pelaksanaannya Tiba-tiba Mike Liturgis Mati Terus Atau Tiba-tiba Liturgis Ya Mau Ulang Lagi Sedangkan Sedangkan Kesepakatan Awal Tidak Kayak Gitu Nah Jadi Ini Kita Harus Pekat Bapak Ibu Saudara Bukan Bukan Apa Bukan Semaunya Kita Contohnya Misalnya Kalau Mike Liturgis Mati Kita Harus Tanggap Kita Harus Tanggap Kita Memback Up Liturgis Itu Jadi Pentingnya Menguasai Nyanyian Itu Di Itu Salah Satunya Kita Sebagai Penopang Liturgis Yang Kedua Memang Yang Memimpin Nyanyian Itu Adalah Liturgis Jadi Sumpah Kalau Nyanyian Ini Juga Sering Terjadi Dan Saya Juga Sering Terjadi Seperti Itu Dalam Pelaksanaannya Sudah Sesuai Dengan Urutan Tiba-tiba Pas Nyanyi Oh Mau Ulang Lagi Ke Satu Nah Kita Harus Pek Ini Sebagai Singers Kita Harus Pek Oke Ternyata Liturgis Mau Ulang Lagi Dari Satu Kita Harus Cepat Kita Harus Tanggap Nah Sama Dengan Liturgis Singers Juga Harus Mempunyai Kedewasaan Rohani Kebesaran Hati Untuk Menerima Masukan Ya Seperti Itu Nah Dalam Penerapannya Nah Dalam Tanggal 28 Juli Nanti Dimana Poin-poin Ini Sangat Penting Untuk Pelayanan Kita Kedepannya Supaya Lebih Baik Lagi Yang Pertama Yang Pasti Memang Diharapkan Diharuskan Ketepatan Waktu Dalam Berlatih Ketepatan Waktu Kita Bertanggung Jawab Dalam Waktu Yang Kedua Artikulasi Harus Jelas Baik Itu Pelafalan Saat Menyanyikan Supaya Jemaat Tidak Dengar Kita Kayak Kumur-kumur Tidak Jelas Apa Jadi Pengucapan Huruf Vokal A, E, O Itu Harus Dilakukan Dengan Jelas Nah Ini Juga Poin Yang Penting Kesepakatan Nada Karena Range Suara Wanita Dan Pria Itu Berbeda Kalau Di Wanita Sudah Tinggi Tapi Di Pria Kadang-kadang Masih Rendah Seperti Itu Nah Ini Juga Kita Penting Menyesuaikan Nada Kita Membuat Kesepakatan Nada Jadi Patokannya Adalah Kalau Pria Itu Tidak Terlalu Rendah Nyanyikan Nyanyian Nah Itu Udah Termasuk Dalam Tanda Kutip Aman Seperti Itu Ya Kalau Bagi Mereka Yang Kaum Pria Ini Rendah Sekali Berarti Memang Kita Harus Sama-sama Mengimbangi Harus Dinaikan Nadanya Ini Kesepakatan Nada Nah Kemudian Dua minggu Lagi Kita Akan Belajar Miking Bapak Ibu Saudara Karena Ini Poin Yang Sangat Penting Juga Dalam Penerapan Ibadah Kurang Besar Suaranya Enggak Dengar Apa Volumenya Harus Dinaikin Lagi Karena Volume Yang Sudah Diatur Itu Sudah 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 Sama Tapi Yang Salah Adalah Cara Pegang Mic Jadi Dua minggu Lagi Kita Akan Belajar Miking Yang Baik Seperti Apa Kemudian Konfirmasi Lirik Ini Juga Harus Dilakukan Oleh Liturgis Jadi Mau Urutannya Seperti Apa Itu Nanti Harus Dikonfirmasi Ke Rekan Rekan Multimedia Baik Untuk Latihan Dan Pelaksanaan Kemudian Poin Ini Juga Penting Pernafasan Apalagi Sekarang Kita Nyanyi Pakai Masker Memang Effortnya Luar Biasa Bapak Ibu Saudara Engap Engap Udah Nyanyi Terus Nanti Ngomong Lagi Memang Luar Biasa Ini Udah Kayak Olahraga Naik tangga Berapa Banyak Nah Nah Tapi Pernafasan Ini Juga Penting Karena Sembusan Nafas Atau Desahan Itu Cukup Mengganggu Kalau Kita Tidak Atur Terdengar Tidak Tidak Enak Seperti Itu Jadi Pernafasan Kita Juga Akan Belajar 28 Juli Nanti Kontrolnya Seperti Apa Oke Boleh Dibantu Next Nah Gestur Gestur Ini Memang Bukan Tolok Ukur Tetapi Gestur Ini Sangat Menunjang Nah Jadi Untuk Gestur Ini Kesepakatan Kita Mau Dari Gerakan Kiri Kanan Biasanya Memang Yang Paling Umum Kiri Kanan Kiri Kanan Nah Itu Kesepakatan Ini Opsional Dan Ini Menunjang Menurut Saya Walaupun Bukan Satu Ketetapan Yang Harus Oke Boleh Tolong Di Next Oke Jadi Ini Interaksi Dengan Jemaat Juga Sangat Penting Dilakukan Oleh Liturgis Maupun Singers Dalam Menyanyikan Nyanyian Itu Kita Tidak Nyanyi Sendiri Bapak Ibu Saudara Karena Perhimpunan Jemaat Tuhan Yang Berpartisipasi Dalam Jemaat Khusususnya Dalam Nyanyian Jadi Kita Perlu Sekali Mengajak Jemaat Berpartisipasi Dalam Nyanyian Contohnya Kita Nyanyi Sama-sama Jemaat Dulu Terus Elemen Bertepuk Tangan Yang penting Ada Interaksi Dengan Jemaat Ini Adalah Hal Yang Sangat Penting Juga Kemudian Kode Kode Ini Hanya Dilakukan Oleh Liturgis Dalam Memberi Kode Nah Kode Bisa Dengan Simbol Tangan Atau Secara Lisan Kita Ucapkan Contohnya Lagu Lagu Melayani Melayani Lebih Sungguh Melayani Melayani Lebih Sungguh Sudah habis lagunya Tuhan Lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani Melayani Lebih Sungguh Kita Mengulang Lagi Dari Awal Kita Bisa Melakukan Kode Dengan Umumnya Satu Satu Ini Artinya Kita Akan Mengulang Dari Awal Dua Biasanya Kode Untuk Ref Kemudian Tiga Masih Asing Masih Asing Karena Belum Terbiasa Oke Jadi Yang Paling Umum Dilakukan Satu Itu Adalah Ulangan Kembali Dari Awal Baik Awal Dua Itu Ref Yang Paling Sering Dilakukan Ini Kelingking Atau Tiga Seperti Ini Tiga Seperti Ini Artinya Koda Ending Atau Koda Pengulangan Di Akhir Lagu Misalnya Kalau Tiga Berarti Tiga Kali Tapi Kalau Hanya Kelingking Saja Ini Juga Termasuk Koda Yang Umumnya Diketahui Kode Kode Di Indonesia Seperti Itu Kelingking Ini Bagian Dari Koda Mau Kodanya Diulang Cukup Dengan Simbol Kelingking Saja Atau Tiga Seperti Ini Biasanya Ada Yang Mau Ganti Lagu Tapi Bingung Kodenya Mau Seperti Apa Begini Ganti Lagu Jadi Kalau Misalnya Kita Belum Terbiasa Boleh Dicoba Atau Kalau Memang Tidak Nyaman Dengan Cara Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Harus Memberikan Kode Melalui Pernyataan Lisan Contohnya Tuhan Lebih Dulu Mengampuni Kepadaku Mengampuni Mengampuni Lebih Sungguh Kita Ulang Nyanyian Ini Dari Awal Mengampuni Sudah Cukup Sudah Jelas Itu Tanpa Kita Harus Kasih Kode Misalnya Kalau Memang Tidak Nyaman Dengan Menggunakan Gestur Tangan Yang Paling Penting Kita Jelas Menyatakan Lagu Itu Mau Diulang Di Bagian Mana Atau Misalnya Kalau Tidak Sempat Berkata Kalimat Lagu Itu Kita Hanya Bilang Kita Ulang Kembali Dari Awal Atau Kita Ulang Bagian Ref Nah Itu Sudah Cukup Memberikan Satu Penegasan Kita Harus Beralih Kemana Kita Harus Menyanyi Dari Mana Seperti Itu Jadi Kode Dalam Dalam Pelaksanaannya Ini Juga Poin Yang Sangat Penting Untuk Rekan Rekan Kalian Sehingga Di Akhir Dari Pertemuan Ini Saya Mengutip Perkataan Dari Profesor Ibadah Konstan M. Cherry Dalam Bukunya Beribadah Seperti Yesus Ini Poin Yang Sangat Penting Juga Untuk Kita Terapkan Bahwa Kita Tidak Seharusnya Memutuskan Apa Yang Kita Inginkan Dari Ibadah Lalu Menyusun Semuanya Untuk Kepuasan Semata Kita Tidak Seharusnya Menetapkan Apa Yang Ingin Kita Lakukan Dalam Ibadah Baru Bertanya Kepada Allah Meminta Persetujuan Itu Yang Tadi Saya Katakan Saya Ingin Ibadah Seperti Ini Baru Kita Berdoa Tuhan Aku Sudah Susun Seperti Ini Amin Artinya Kita Sudah Buat Apa Yang Menurut Kita Baik Baru Kita Meminta Tuhan Setuju Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Terbalik Jadi Hal Yang Paling Penting Kita Lakukan Pertama Adalah Memohon Pimpinan Tuhan Dulu Tuhan Mau Saya Mau Umatmu Menyanyikan Apa Jadi Kita Melakukannya Berdasarkan Pimpinan Tuhan Bukan Kehendak Kita Yang Kita Paksakan Terus Tuhan Harus Setuju Dengan Kehendak Saya Dengan Keinginan Saya Seperti Itu Sehingga Dalam Pepatah Latin Saya Suka Sekali In Omnibus Amare In Omnibus Servire Domino Dalam Segala Hal Lakukanlah Dengan Kasih Dalam Segala Hal Layanilah Tuhan Terpujilah Nama Tuhan Mungkin Ada tanggapan Dari Bapak Ibu Saudara Dipersilakan Iya Pak Silakan Agak Horor Pak Bobi Iya Iya Pak Mungkin Mungkin Saya Menambahkan Satu Atau Dua Poin Sehubungan Dengan Liturgi Yang Saya Mau Ingatkan Bahwa Kita Sebagai Liturgi Itu Tidak Perlu Mengulang Kotbah Yang Kita Sudah Dengar Ya Kan Ada Liturgi Sudah Dengar Kotbah Semangat Terima Kasih Pak Pendeta Diulas Kembali Kotbahnya Itu Enggak Perlu Itu Buang Buang Waktu Itu Enggak Perlu Yang Kedua Mungkin Tadi Tidak Disampaikan Juga Sama Sharon Mengenai Singer Singer Ini Bukan Hanya Menjadi Apa Namanya Orang Yang Melantunkan Lagu Yang Sudah Ada Tapi Memang Dia Ini Benar Benar Apa Nama Orang Yang Menyanyikan Lagu Dengan Sungguh Jadi Bukan Sekedar Bisa Nyanyi Maka Kan Kalau Singer Ada Udah Pakai Masker Nyanyi Pelan Pelan Itu Enggak Bagus Jadi Singer Memang Pelantun Daripada Lagu Itu Membackup Daripada Si WL Tadi Gitu Adik Kata WL Itu Dia Berhenti Suara Singer Tetap Dengan Lantunan Suara Bagus Tetap Menyanyi Gitu Ya Makanya Singer Perlu Berlatih Jangan Merasa Kita Kan Hanya Istilah Memposisikan Diri Sebagai Orang Kedua Yang Menyanyikan Lagu Jangan Berlatih Semakin Baik Karena Memang Kita Mempunyai Porsi Untuk Itu Semakin Bagus Lagu Lagu Yang Kita Naikkan Semakin Mahir Kita Untuk Melakukannya Ya Maka Berlatih Bapak Ibu Di rumah Maka Saya Bilang Begini Bagi Jemaat Yang Suka Menyanyi Menyanyilah Menyanyi Dengan Benar Begitu Dengan Alunan Nada Yang Sesuai Dengan Yang Kita Dengar Lagu Lagu Itu Apalagi Kita Sudah Ada Youtube Itu Akan Sangat Baik Sekali Ya Mungkin Itu Supaya Bisa Menambah Kapasitas Kita Supaya Bisa Lebih Baik Terima Kasih Ya Silahkan Ya Sebelum Lanjut Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Atau Mungkin Rekan Rekan Sekalian Kalau Ada Pertanyaan Boleh Nanti Disampaikan Juga Atau Sebagian Sebagai PR Ya Tapi Disini Sebelum Kelupaan Saya Juga Mau Supaya Sherem Memberikan Satu Penekanan Dan Penjelasan Seperti Tadi Yang Dibilang Liturgi Tidak Boleh Improve Nada Nah Ini Seperti Contoh-contoh Yang Kalau Kita Lagu-lagu Kontemporer Itu Ada Liturgi Yang Memang Dia Punya Talenta Itu Misalnya Dia Bisa Improve Nada Kemudian Bisa Membawakannya Dengan Baik Apakah Itu Tetap Tidak Diperbolehkan Atau Ada Pengecualian Sejauh Itu Cukup Menguasai Dan Baik Misalnya Juga Seperti Di PW Itu Kan Juga Lebih Ini Gaya Daripada Ininya Nah Bisa Dijelaskan Coba Jadi Kalau Kita Samakan Persepsi Dulu Improve Nada Itu Artinya Mengubah Nada Yang Sudah Ada Kita Aransemen Lagi Nah Kalau Modulasi Modulasi Itu Artinya Perpindahan Nada Yang Asli Ke Nada Selanjutnya Mau Nada Itu Naik Atau Turun Itu Namanya Modulasi Ada Lagu-lagu Tertentu Yang Pada Lapangannya Pada Prakteknya Kita Modulasi Misalnya Lagu Contohnya Kalau Modulasi Saya Jelaskan Secara Singkat Bapak Ibu Saudara Modulasi Itu Artinya Sama Kayak Overtune Seperti Itu Tapi Dalam Bahasa Musik Itu Kita Pakai Dengan Kata-kata Dengan Kalimat Modulasi Bukan Overtune Modulasi Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Naik Nada Atau Turun Nada Modulasi Kalau Improve Kita Apa Kita Bikin Menjadi Nada Yang Berbeda Seperti Itu Contoh Modulasi Mengiringmu Seumur Hidupku Masuk Dalam Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendaku Kita Memodulasi Mengiringmu Seumur Hidupku Itu Naik Ya Nah Kalau Misalnya Dalam Cash Tertentu WL Itu Improve Nada Tetapi Dia Hanya Penekanan Untuk Masuk Ke Ref Atau Masuk Ke Kalimat Selanjutnya Menurut Saya Tidak Masalah Selama Tidak Mengubah Lagu Itu Atau Misalnya Dalam Satu Kalimat Lagu Kekuatan Di Jiwaku Kekuatan Di Jiwaku Ketenangan Hatiku Nah Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Mengubah Tidak Terlalu Mengubah Hanya Memberikan Satu Variasi Sedikit Itu Tidak Masalah Menurut Saya Selama Satu Atau Beberapa Part Dari Nyanyian Itu Tidak Diubah Nah Itu Tidak Masalah Jadi Sedikit Bagi saya Tidak Bapak Itu Variasi Ada Ada Lagi Mungkin Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Teknis Mungkin Saya Tadi Ada Yang Lupa Mungkin Dari Pertanyaan Bapak Ibu Saudara Itu Paso Point Ya Bu Silahkan Bu Ditsi Ini Tentang Liturgis Saya Cuma Mau Tanyakan Sekali Lagi Tadi Seren Bilang Kalau Bisa Pemilihan Lagu Yang Sesuai Dengan Tema Yang Tidak Ke Safe Kita Sendiri Lebih Ke Tuhan Tapi Tadi Seren Sudah Sampaikan Untuk Lagu Lagu Sudah Disiapin Dari Tim Kita Tinggal Pilih Yang Ada Yang Ada Yang Sudah Disiapin Saya Rasa Itu Tidak Masalah Yang Kedua Buat Singer Saya Rasa Ini Juga Harus Disampaikan Ke Petugas Mulmed Kali Kadang Mulmed Juga Sudah Ganti Lagu Ini Masih Belum Kadang Kita Juga Belum Siap Mungkin Itu Saja Harus Disampaikan Ke Petugas Mulmed Thank you Masukannya Bu Dinsi Jadi Ini Juga Perlu Kesepakatan Dan Self Control Jari Teman-teman Mulmed Jadi Memang Kadang-kadang Itu Juga Menjadi Kadang Kadang Kita Jadi Kagok Belum Waktunya Ternyata Sudah Pindah Itu Memang Perlu Memang Kebiasaan Dan Latihan Untuk Teman-teman Mulmed Ini Menjadi Satu Masukan Untuk Kita Dalam Memanage Lirik Pergantian Lirik Untuk Rekan-rekan Liturgi Juga Nanti Untuk Song Map Yang Disediakan Oleh Tim Ibadah Itu Bisa Dipakai Lagu-lagu Yang Telah Disediakan Atau Memilih Lagu Sendiri Memilih Lagu Sendiri Di Luar Lagu-lagu Yang Sudah Diberikan Referensi Itu Seperti Itu Mungkin Ada Lagi Tadi Saya Mau Sampaikan Sesuatu Jadi Lupa Nah Ya Jadi Ini Bukan Soal Kita Melayani Sebagai Apa Jadi Itu Bukan Saya Lebih Besar Saya Lebih Sepertinya Lebih Kelih Leks Melayani Sebagai Pelayan Bimbar Itu Adalah Anggapan Yang Harus Kita Buang Bapak Ibu Saudara Karena Sekecil Apapun Yang Sekecil Pelayanan Apapun Yang Dianggap Yang Terlihat Itu Sama-sama Merupakan Tanggung jawab Yang Besar Yang Harus Kita Lakukan Untuk Tuhan Mau Singers Liturgi Kolektan Penyambut Sama Besar Ini Merupakan Sebuah Bentuk Tanggung jawab Yang Besar Yang Harus Kita Lakukan Karena Kita Sudah Dipercaya Untuk Melakukan Bagian Itu Sudah Seharusnya Kita Lakukan Bagian Itu Dengan Penuh Pertanggung jawaban Dan Syukur Karena Tuhan Masih Mempercayakan Kita Untuk Melayani Dia Banyak 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 Rekan Rekan Kita Yang Ingin Sekali Melayani Tapi Tidak Punya Kesempatan Untuk Melayani Oleh Sebab Itu Kita Harus Responi Ini Dengan Satu Ucapan Syukur Bahwa Pelayanan Itu Adalah Anugrah Dari Tuhan Ya Ada Lagi Bapak Ibu Saudara Ya Cialing Silahkan Durasi Untuk Kebaktian Itu Sebenarnya Berapa Lama Karena Itu Berpengaruh Pada Apa Namanya Ya Liturgi Karena Kalau Saya Lihat Disini Susunannya Itu Durasinya 102 Menit Itu Belum Termasuk Apa Itu Namanya Perjamuan Kudus Apalagi Ditambah Dengan Mobilitas Nanti Pergantian Antara Hamba Tuhan Kepada Liturgi Itu Merupakan Salah Satu Perhitungan Menit Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Saya Menanggapi Yang Tentang Sebagai Singer Menurut Saya Dengan Keadaan Apapun Singer Itu Saya Setujunya Harus Menguasai Keseluruhan Dengan Adanya Mulmed Atau Tidak Adanya Mulmed Karena Makanya Tewi Memberikan Satu Tulisan Teks Di Mimbar Atau Di Standing Itu Itu penting Banget Karena Begitu Multimedia Heng Karena Itu Bicara Elektronik Tiba Tiba Heng Singer Harus Menguasai Itu Menurut Saya Itu Pendapat Saya Tambahan Sedikit Saya Perlu Pertanyakan Untuk Turginya Perlu Berapa Lama Untuk Kebaktian Terima kasih Thank you Cialing Untuk Masukannya Untuk Jawabannya Juga Kadang Hal-hal Yang Tidak Terhindari Saya Setuju Hal-hal Yang Tidak Terhindari Dari Teman-teman Multimedia Itu Kadang-kadang Bukan Karena Apa Namanya Manage Jari Tetapi Juga Kadang-kadang Dari Teknis Dari Teknis Dari Komputernya Itu Kadang-kadang Yang Bikin Telat Atau Kecepatan Atau Seperti Apa Seperti Itu Nah Jadi Disini Kita Sebagai Singer Maupun WL Itu Sangat Penting Sudah Ditekankan Tadi Menguasai Lagu Setidaknya Kita Sudah Sudah Dapat Patokan Kertas Ya Bapak Ibu Saudara Kalau Kalau Kita Sudah Mendapatkan Kita Sudah Tahu Lagu-lagu Apa Yang Kita Nyanyikan Ya Kita Harus Belajar Nyanyian Itu Dengan Baik Kita Harus Menguasai Paling Tidak Lagu Itu Supaya Kita Tahu Perpindahan Kemana Saja Atau Hal-hal Yang Tidak Terhindari Dalam Hal Teknis Itu Bisa Kita Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Sudah Menguasai Nyanyian Kemudian Pertanyaan Yang Awal Tadi Itu Durasi Berapa Lama Sebenarnya Sejak Pandemi Ini Satu Setengah Jam Ya Pak Paling Lama Itu Kira-kira Satu Jam 20 Menit Atau Satu Setengah Jam Itu Paling Lama Itu Ya Maaf Itu Yang Tertera Itu Adalah Patokan Dari Digital Ministry Karena Mereka Tidak Ada Hal-hal Teknis Seperti Yang Onsite Lakukan Jadi Dalam Ibadah Onsite Itu Seperti Ibadah Satu Setengah Jam Ya Pak Umumnya Satu Setengah Jam Satu Setengah Jam Nah Kemudian Ini Juga Hal-hal Teknis Yang Tadi Saya Kelupaan Itu Fotum Saat Teduh Dan Sapaan Gembala Jadi Nanti Satu Menit Sebelum Mulai Jadi Ibadah Kita Ada Tiga Saat Ini Ibadah KU Satu Jam Sembilan Ibadah KU Dua Jam Dua Ibadah KU Tiga Jam Lima Sore Satu Menit Sebelum Jam nya Semua pelayan sudah harus ada di mimbar Liturgis Singer Juga Gembala Atau Hamba Tuhan Semuanya sudah ada di Mimbar Dan Pemusik Jadi Misalnya Jam Sembilan Delapan Lima Sembilan Kita sudah harus ready Di sini Nah Kemudian Saat Gembala Menyampaikan Sapaan Welcoming Kemudian Fotum Saat Teduh Dan Nanti Langsung Beralih Ke Liturgi Jadi Liturgi Hanya tinggal Menggantikan Posisinya Maju Gembala Boleh Turun Lagi Seperti itu Nah Kemudian Ini Poin Doa Juga Bapak Ibu Saudara Sebelum Memberikan Kepada Penghutbah Semuanya Harus Masih Stay Di Depan Kita Berdoa Bersama Sama Di Depan Setelah Amin Baru Kita Kembali Ke Tempat Duduk Masing-masing Setelah Itu Setelah Poin Kotbah Setelah Poin Kotbah Itu Nanti Ada Apa Ya Poin Kotbah Persembahan Ya Yang Baru Kotbah Nah Kalau Minggu Pertama Itu Perjamuan Kudus Jadi Intinya Setelah Kotbah Kita Semua Langsung Naik Ke Depan Setelah Doa Setelah Doa Firman Tuhan Setiap Kita Yang Bertugas Sudah Ready Di Depan Lagi Ya Seperti Itu Ada Lagi Yang Mau Menanggapi Silahkan Ya Oke Pak Chandra Latihannya Hari Jumat Malam Atau Minggu Pagi Yang 7 Ya Pak Thank you Untuk Pertanyaan Pak Chandra Nanti Akan Dijelaskan Oleh BPJ Bidang Ibadah Ada Lagi Pak Selain Itu Oke Oke Bu Yang hubungan dengan Tadi Singer ya Kita mungkin Kalau dulu Sebelum pandemi Kita latihannya Jumat Malam Jumat Jumat Malam Untuk Hari Minggu Jadi Mengenai Lagu Yang Kita Belum Begitu Menguasai Mungkin Masih Asing Masih Buat Kita Kita Masih Bisa Melatih Lagi Di rumah Tapi Saat ini Kita kan Latihannya Di pagi hari Nah Itu Saya Cuma Takutnya Kita Enggak Secepat Itu Merespon Bisa Menguasai Lagu Itu Karena Satu lagu Buat Saya Menguasai Enggak Segar Jara Gampang Apalagi Lagu Yang Sulit Jadi Buat Saya Tetap Butuh Kerjasama Yang Baik Antara Mul Met Dengan Ini Karena Kita Posisi Pastinger Kita Enggak Bisa Pataukan Sikap Kita Terus Melihat Teks Yang Ada Di Meja Kita 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 Enggak Bisa Respon Seperti Itu Saya Saya Jadi Saya Cuma Tanya Latihannya Oke Kalau Memang Bilang Hari Hanya Hari Minggu Kita Pagi Kita Diinfo In Gak Lagu Apa Yang Akan Mungkin Berapa Hari Yang Sebelumnya Diinfokan Kepada Singer Lagu Lagu Yang Akan Disampaikan Sehingga Kita Mungkin Belum Latihan Kita Bisa Dengar Dengaran Dulu Di Rumah Terima kasih Pertanyaan Bu Jadi Untuk Pemilihan Lagu Untuk Liturgis Yang Akan Memilih Lagu Untuk Hari Minggu Kita Akan Mulai Pada Bulan Agustus Ini Jadi Lagu Itu Paling Lama Diserahkan Minimal Satu Minggu Dalam Bentuk Lagu Lagu Yang Akan Dipakai Dan Link Youtube Kalau Ada Jadi Setiap Kita Boleh Mendengar Dulu Sebelum Latihan Lagu Lagu Itu Akan Dishare Per Agustus Nanti Kita Akan Mulai Paling Lama Satu Minggu Sebelumnya Karena Kalau Terlalu Mepet Menjadi Kendala Bagi Kita Ada Lagu 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 Nah Jadi Ini Adalah Hal Yang Sangat Penting Kerjasama Untuk Kita Semua Untuk Para Liturgis Setelah Dapat Jadwal Tau Kita Akan Memimpin Tanggal Berapa Langsung Segera Pilih Lagunya Kemudian Bisa Diserahkan Nanti Ke KTT Setelah Itu Akan Dikirimkan Ke Yang Bertugas Biar Bisa Didengar Sebelum latihan Ada lagi? Oh iya, Cik Yuliana Silahkan Bu Liturgisnya itu Langsung ada di depan Atau pergantiannya Butuh waktu lagi Oke, tadi Udah di sini Diberitahu bahwa Satu menit sebelum ibadah dimulai Liturgis, singer, hamba Tuhan Pemusik sudah ada di depan Nanti Waktu hamba Tuhan yang meng-counter bagiannya Bagian awal sampai Fotum, kita berada Di belakang Kita berada di belakang, jadi ketika sudah Fotum sudah selesai Ayat panggilan beribadah tadi dilakukan Oleh liturgis, kita langsung maju Semuanya akan Semuanya harus ada di depan Satu menit sebelum ibadah dimulai Ya gitu Cik Ada lagi? Cik Rekan-rekan yang lain silahkan Oh kok Stefanus Ya kok silahkan kok Ya silahkan Rekan-rekan Ini kita upayakan Agar pelayaran kita juga lebih rapi Dan lebih baik ke depannya ya Silahkan Halo Tadi kan bilang Sebelum Apa Mau mulai kotbah ya Kan singer dan liturgi Jangan turun dulu Tunggu pengkotbahnya doa dulu kan Amin baru turun Tapi terkadang Pengkotbahnya gak langsung doa Jadi kita tunggu di atas Iya betul sekali Poinnya adalah setelah doa baru kita turun Jadi kalau pengkotbahnya ngobrol-ngobrol dulu Kita tetap tunggu di atas Kita bisa kasih kode pak Doa pak Seperti itu Di toal-toal dulu ya Doa pak Doa Mungkin itu Mungkin itu Satu case tertentu ya Satu case tertentu yang kadang-kadang memang Gak bisa dihindari Kadang-kadang pendeta Atau hamba Tuhan nya juga lupa Berdoa pembukaan Nah Kalau memang itu Kita bisa rasa Kalau memang itu sudah masuk ke poin kotbah Ya udah kita turun Bapak ibu saudara ya Kalau mau nunggu sampai Selesai berdiri terus Ya lumayan Jadi itu Mungkin itu special case Nanti ada kodenya aja dari bawah gitu Iya Atau liturgis juga berhak Maksudnya yuk kita turun Mungkin nanti di info ke pengkotbahnya juga gitu Kadang-kadang itu memang hal yang Kelupaan atau gak terhindari sih memang Satu case memang ada yang kayak gitu Teknis Teknis Ada lagi rekan-rekan silahkan Nah jadi oke ya Si Shep Ngo Itu kan wartanya di depan Biasa kan jemaat kita KU nya satu setengah Satu setengah apa itu KU satu jam sembilan dia datangnya setengah sepuluh Setengah setengah maksudnya Terlambat Ya maksudnya dia pasti ketinggalan warta lah gitu Itulah pentingnya kita menghargai waktu ibadah Jadi jemaat harus datang tepat itu ya Itulah pentingnya kita menghormati Menghargai undang kan Kalau kita memberikan waktu yang terbaik Ya tidak harus datang Lebih awal ya Ya Seperti itu Jadi untuk poin warta ini Maaf saya tambahkan sedikit lagi Untuk warta memang akan ditampilkan sebelum ibadah dimulai Namun setelah ibadah selesai Itu juga tetap ditampilkan running text nya Seperti itu Jadi pada momen bersalam-salaman Warta akan tetap ditampilkan Ada lagi tambahan Rekan-rekan yang mau menanggapi silahkan Sebelum saya bagikan PR nya Ya Cialing silahkan Cik Nyanyi yang gak jelas gitu kan Improvisasi yang gak tepat Atau multimedia yang gak sesuai Sama latihan atau apa namanya Turun naik turunnya pengkotba itu Jangan hanya event besar Tapi ini merupakan satu ibadah yang memang cukup serius Setiap minggunya gitu loh Yang kita lakukan Memang ada di dalam latihan Cuman biasanya kita latihan itu Paling kan hanya singer pemain musik dan liturgi Kalau sampai diputuskan latihannya di hari biasa Di luar sebelum hari minggu Itu mungkin kita ngundang juga Bagi si multimedia untuk kerjasama juga Itu mungkin salah satu solusi juga gitu Betul Itu Ya semua yang terlibat Ya benar Kedepannya dalam Nah ini nanti tim ibadah yang jelaskan ya Cialing Jadi untuk teknis latihannya Setelah ini akan dijelaskan oleh Ibu Akyan Nah ada lagi Ada lagi satu pertanyaan sebelum saya bagikan PR Untuk dua minggu ke depan Oke sudah tidak ada Nah kalau sudah tidak ada Tanggal 28 Juli Kita akan langsung ke eksekusinya Eksekusi latihan Dan kita silakan Bapak Ibu Saudara Kan sudah dibagikan link jadwalnya ya Ada ya link jadwal Yang mana Maaf maaf saya potong Oke Ya Bapak Ibu Saudara sebelum saya umumkan PR Tim ibadah akan menjelaskan beberapa info Yang akan kita ketahui bersama-sama mengenai teknis latihan Oke terima kasih Sharon untuk waktunya malam hari ini Sudah berbagi dengan kita Saya harapkan semuanya yang hadir Jelas dan mendapatkan bekal yang cukup baik Yang selama ini mungkin sangat kita butuhkan ya Lalu saya mau menyampaikan beberapa hal Seperti yang tadi ditanya Sayang sekali malam hari ini Banyak sekali rekan-rekan yang tidak hadir WL maupun singer ya Karena ini dibutuhkan satu kerjasama tim Demi untuk kemajuan Baik kita sebagai pelayan maupun gereja kita Saya sangat mengharapkan kerjasama Keseriusan dan tanggung jawab kita Dimana disini dipaparkan Bagaimana kita memaknai setiap Daripada tata liturgi kita Saya harapkan Kita boleh belajar bersama-sama Merespon akan tanggung jawab ini Untuk jadwal yang dibagikan Itu saya Kita sudah susun tiga bulan di muka Ketika di-share Ada yang gak bisa pada tanggal itu Berhalangan Langsung Boleh info ke TU Untuk tukar jadwal Jadi bukan mendiamkan atau menggantung Lalu cancel gitu loh Yang terlebih lagi Udah mau hari hak Saya gak bisa gitu loh Nah ini adalah kerjasama tim Apa yang kita sudah diberikan kesempatan Itu adalah anugerah Mohon kerjasamanya Kemudian Satu dan lain hal Pertimbangannya Setelah kita diskusikan Kita menetapkan latihan itu Untuk sementara ini Sebelum ada perubahan lagi Tetap kita laksanakan Di hari minggu pagi Jadi Untuk kedepannya Latihannya itu pun Singer WL Dan multimedia itu Harus semuanya standby Karena itu merupakan Satu rangkaian Jadi itu yang sangat diharapkan Kerjasamanya Nanti kalau misalnya ada perubahan Mengingat ada pertimbangan Terlalu mepet nih Waktunya Latihan di hari hak Hanya dua jam Lagu Itu dari liturgi Kita sudah Sondingkan Minimal satu minggu itu Sudah masuk listnya Ke TETI Lalu dia akan share Ke semua singer Yang bertugas Maupun WL Nah disitulah waktunya Untuk mempelajari Di rumah Nah mungkin Selama ini Ada sebagian juga Yang Yang tidak memperhatikan Hal ini Sehingga pada hari hak Aduh lagu ini Saya gak kuasa Padahal itu sudah di share Dan diingatkan kembali Nah ini yang harus Rekan-rekan Responi Secara Serius Di dalam Ini Karena kita ini Satu dengan yang lainnya Itu sangat berkesinambungan Kenapa khususnya Singer itu Sangat Apa Diharapkan Menguasai lagu Seperti yang tadi Sangat Membackup Ketika WL itu WL itu Mungkin Mau Bernarasi Ataupun Dia ada Improvisasi Di dalam kata-kata Dia gak mungkin Sambil nyanyi Nah disitulah Peranan singer Jadi singer Di atas itu Bukan hanya berdiri Sebagai Bahwa Dia tidak berperan Itu salah besar Lagu Yang diberikan Itu Dikuasai Kemudian Latihan Bersama-sama Nanti Melihat Perkembangan Kedepan Kalau kita Mau akan Kembali lagi Normal Sebaiknya Memang Latihan itu Di Hari H sebelumnya Kemudian GR lagi Pada Satu jam Di muka sebelum Itu pencocokan Dan GR lagi Setengah jam Itu memang Harusnya seperti itu Tapi sekarang Ini belum bisa Dilaksanakan Tanah satu Dan lain hal Segala Keterbatasan kita Kemudian Saya bersyukur Untuk Rekan-rekan Yang masih Punya Kerinduan Di dalam Singer Nah Diusahakan Saya usahakan Bisa mungkin Kita akan Rolling Per tiga bulan Dapat sekali Jadi tidak Membebani Pelayanan kita Terlalu berat Gitu kan Jadi Sama-sama Kita bisa Melayani Dan dipasangkan Sekarang ini Dua orang Supaya Lebih efektif Dan Saling mendukung Satu Dengan yang Keduanya Kalau tiga Kadang ada yang merasa Oh ini Andelin yang ini Ini yang Andelin yang sana Itu kejadiannya Jadi Kita pasangkan Dua orang Dan dua orang ini Harus Betul-betul Menguasai lagu Untuk Membackup Si WL ini Ini yang kita Terus Mau Latih Dan Target Dan tujuan Daripada kita Semua Bahwa Pelayan Mimbar kita Di gereja Kita ini Semakin Dibekali Semakin serius Dan tanggung jawab Dan semakin maju Dan setelah Mengerti Daripada makna Ibadah kita Ini Semuanya Boleh bersama-sama Merespon dengan baik Saya harap Itu Beberapa hal Yang saya Sampaikan Kemudian Mungkin Diharapkan Untuk Dua minggu Kedepan Rekan-rekan Tetap Boleh hadir Dan juga Diharapkan Mengingatkan Teman-teman Yang lainnya Boleh Ambil bagian Di dalam Mungkin nanti Akan beberapa Sample Seperti Lagu-lagu Yang tadi Dimaksudkan Itu contohnya Seperti apa Beberapa Sample Supaya kita Bisa lebih Memahami lagi Kemudian Akan dibagikan PR untuk Prakteknya Saya serahkan Kepada Sharon Untuk Bagaimana Mekanisme Teknis Pelaksanaannya Kira-kira Saya Rasa Teman-teman Cukup Memahami Daripada Pemaparan Yang disampaikan Malam hari ini Jikalau ada Hal-hal Yang ingin Ditanyakan Lagi Boleh Ditulis Atau Di WA Keteti Nah Ini Menjadi PR Yang akan Dijawab Nanti Dua Minggu Kedepan Terima Kasih Kan datang Maaf Untuk dua minggu yang akan datang Kita sama-sama akan praktekan Untuk semua kita yang sudah hadir malam ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Dan dua minggu yang akan datang Kita akan bersama-sama latih Untuk Persiapan ibadah kita Dengan tata liturgi yang baru Jadi disini tadi Sudah WL dan Singer 12 WL dan Singer Jadi untuk 28 Juli nanti Kita akan langsung praktek Liturgis dan Singer Oke Nah disini nanti kita akan bagi kelompok ya Bapak Ibu Saudara Disini dibutuhkan kerjasama Dengan memakai susunan liturgi yang sudah ditetapkan Jadi Agenda kita Bulan depan itu Kita hanya full praktek Full praktek saja Dua minggu yang akan datang Kita hanya full praktek Nah disini ada 12 Ya 12 tim Jadi ini kita akan bagi Singer 2 dan WL 1 Seperti yang sudah kita lakukan sekarang Nah ini ada 12 kelompok Yang pertama Kelompok dari Bu Akyan ada Ibu Syatmo dan Ibu Tias Itu diingat ya Untuk kelompok pertama Kelompok kedua Ada Vanessa Vanessa WL Singersnya ada Yiska dan Eka Kemudian Kelompok ketiga Ada Pak Chandra Singersnya Ibu Lili dan Ibu Licu Oke Kemudian kelompok 4 Ada Ciyuliana L Kelompoknya Cindy dan Ko Yohanes Ya kok Ini kelompok 4 Kelompok 5 Ada Ibu Hana Ibu Hana WL Kemudian singersnya ada Ibu Aciang dan Ko Heri Ya Untuk kelompok 5 Kelompok 6 Saya Nanti dibantu oleh Ko Among dan Ibu Mina Alip Oke Kemudian kelompok 2,3,4,5 6 Kita kelompok 5 ya Nah kelompok 6 Ada Ibu Ripka WL Dibantu oleh Oh disini ada kelebihan satu Ada yang double nama Ko Heri disini juga Ya Ibu Ripka WL dibantu oleh Civika Dan satu lagi Nanti infonya akan menyusul Kemudian Kelompok Kelompok 7 Kelompok 7 WL nya Cialing Dan timnya ada Ko Amen Dan Ibu Yuliana Gunawan Kemudian selanjutnya Kelompok Ibu Lihwa Timnya ada Jessica dan Bapak Calvin Baturu Oke selanjutnya Kelompok Pak Yohaneslo Ada Bapak Hanapi Dan KTT Kemudian kelompok Pak Jisun Dibantu oleh Ibu Ninsi dan Santi Oke Kemudian kelompoknya Ko Stefanus Udah pulang ya Ko Stefanus Oke Ko Stefanus Disini ada Cihelan Cihelan ada Tadi Oke Cihelan dan Johana Oke ya Ada yang rekan-rekan yang belum dapat Boleh Angkat tangan Helen Putriani Boleh bantu Oke nanti yang Ibu Ripka Pak Bobby Oke nanti ada Singers Itu tentatif Kita tentatif Temanya Ya nanti bisa dikirim Ke Oke Ada yang belum dapat Penginjiliu Untuk rekaman Mandarin Oke Cantau Poyau Cangke Betul ya Jadi Bapak Ibu Saudara Sudah hafal tadi Kelompoknya ya Sudah hafal Apa perlu saya Ini lagi Kelompok 1,2,3,4 Sudah hafal Oke Nanti akan di-share juga Oleh KTTI Kelompok-kelompok yang tadi Jadi Kelompok Ibu Akian Kelompok Vanessa Dan kelompok Pak Chandra Akan membawakan tema Untuk Minggu pertama Agustus Tanggal 7 Agustus Temanya apa Nanti akan di-share Ya Melalui Whatsapp Kelompok Ibu Akian Kelompok Vanessa Dan kelompok Bapak Chandra Kemudian Kelompok 4 Sampai kelompok 6 Kelompok 4 Ada Ci Yuliana Ada Ibu Hana Kelompok 5 Dan saya Kelompok 6 Akan membawakan Tema Di Minggu ke-2 Agustus 14 Agustus Nanti Temanya akan di-share Oke Sekarang Kelompok 7 Sampai kelompok 9 Kelompok 7 Ada Ibu Ripka Ada Ci Aling Dan ada Ibu Lihwa 1,2,3,4,5,6,7 Ya Ibu Ripka Kelompok Ibu Ripka Kelompok Ci Aling Dan kelompok Ibu Lihwa Akan membawakan tema Di Minggu ke-3 Agustus Tanggal 21 Agustus Kemudian Kelompok 10 Sampai 12 Kelompok Pak Yohanes Kelompok Bapak Jisun Dan kelompok Kostevanus Akan membawakan tema Di Minggu akhir Agustus 28 Agustus Minggu ke-4 Kostevanus Pak Yohanes Dan Pak Jisun Ya sekian Mungkin ada yang Kurang jelas Iya Pak Oh kelompok liturgi yang ini Yang sekarang ini Oh iya Iya Pak Nah jadi Untuk para WL Silakan nanti bisa membentuk Grup ya Grup di WhatsApp Jadi kelompoknya siapa aja Di situ nanti bisa Sharing lagunya Seperti apa Nah karena pertemuan kita Dua minggu lagi Bapak Ibu Saudara Jadi rekan-rekan sekalian Bisa kirim lagu Seminggu sebelumnya Itu bisa kirim ke saya dulu Nanti saya lihat Saya filter Apa namanya Apakah lagu ini memang Sudah sesuai tema Atau tidak Seperti itu Kalau memang ada yang Perlu diganti Itu akan diinfokan Dengan segera Makanya ada Rentan waktu seminggu itu Ya Kenapa Ya Nah ini juga Salah satu Latihan kita Untuk kedepannya ya Bapak Ibu Saudara Nanti untuk pelaksanaannya Langsung di Jumat itu Secara bergantian Oh iya Di hari Kamis Dua minggu lagi Ya Ini juga Menjadi Satu Apa Satu Concern bagi kita Untuk Bagaimana Memilih lagu Kedepannya Untuk para liturgis Seperti itu ya Ada Yang kurang jelas Boleh Ya Bu Siapkan Oke Ya Nanti dua Ya Oke Bu Thank you Nanti dua minggu Akan Dikasih surprise Para liturgis Silakan memilih lagu Memilih lagu Untuk semuanya Apakah nanti akan dipakai Semuanya Itu Dua minggu lagi Kita akan Sosialisasikan Surprise Seperti apa Ya Lagunya Empat sih Sesuai ibadah Ada lagu Bisa di Mix Ada lagu-lagu Yang bisa di Medley Ya silakan Misalnya Tambahan lagu Dipersilakan Oke Oh ya Oke Ya Bu Thank you Nah untuk Teman-teman PW Untuk teman-teman PW Jadi untuk Tata liturgi Yang sudah ada Sekarang Tetap Dilakukan Seperti yang kalian Lakukan Yang seperti Apa Yang sudah ada Dengan perubahan ini Seperti Tadi Warta Ditempatkan di awal Tapi tetap Kalian bawakan Dengan style kalian Tidak harus Apa namanya Berpatokan dengan KU KU-KU 1 Atau KU 3 Jadi penyesuaian Yang sudah ada Tetap kita pakai Tapi tetap Dipakai Tetap Di Apa ya Di aplikasikan Sesuai dengan Yang sudah ada Yang sudah berjalan Selama ini Betul Bu Tetap ada Hamba Tuhan Yang mengawali Apakah ada lagi Rekan-rekan Yang mau menanggapi Dipersilakan Sebelum kita Sayonara Oke Sudah tidak ada Kira-kira bisa Dimengerti semua ya Bapak Ibu Rekan-rekan Sudah Baik Ada lagi tambahan Oke sudah Dari Hamba Tuhan Bu Ripka Ada tambahan Bu Ada sudah cukup Pak Bobi Ada tambahan Lagi Pak Oke Kita khususkan Memang yang terdaftar Itu tidak semua hadir Tapi yang akan kita Praktikan Untuk yang hadir Saat ini Yang sudah mengikuti Dari awal Begitu Baik Apakah masih ada tambahan Pertanyaan Ya Rekan-rekan Seumpama masih ada Pertanyaan yang ingin Ditanyakan Boleh Boleh di chat Melalui Dikirim ke TU Gereja Ke HP TU Gereja Nomor Gereja Nanti akan Diteruskan ke saya Sebisa mungkin Saya akan menjawab Ya untuk pertemuan Dua minggu lagi Baik Bapak Ibu Saudara Jika tidak ada Saya mengucapkan Terima kasih Sekali lagi Untuk kesediaan Waktu kita bersama-sama Meluangkan Dalam sesi ini Dalam Proses Belajar kita bersama-sama Kita terus mengupayakan Agar ke depannya Kita lebih Lagi baik Di dalam melayani Tuhan Dalam porsi kita Dalam peran kita Sebagai Worship leader Ataupun singer Sebagai penyanyi Di hadapan Tuhan Terima kasih Untuk malam ini Kita akan bersama-sama Menutup Rangkaian acara ini Dalam doa Saya mengundang Setiap kita berdiri Mohon kesediaan Bapak Bobby Memimpin kita Di dalam doa Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Malam hari ini Engkau sudah mempertemukan kami Di dalam Bimbingan Untuk kami mengerti Bagaimana Seharusnya kami bisa Melakukan pelayanan Dengan lebih baik lagi Bahkan juga Sosialisasi Dari Tata Liturgi Yang baru Berkati seluruh pelayan Khususnya WL dan singer Yang hadir Malam hari ini Kami tetap Diberikan semangat Untuk bisa melakukan Pelayanan bagi Kemuliaan Tuhan Dengan baik Terima kasih Buat Sharon Sudah menyampaikannya Berkati kami semua Sebentar kami akan Kembali pulang Tuhan pimpin Sertai kami Tiba akan di rumah Dengan selamat Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati